Mari kita bicara tentang Willow Tree dan tiga lainnya. Setelah setengah bulan melakukan perjalanan tanpa henti, mereka sudah pergi jauh ke padang pasir. Ada badai di mana-mana, menyapu pasir kuning di seluruh langit. Bila angin mengiris tubuh mereka seperti bilah tajam. Badai di sini cukup untuk mengancam kaisar perang. Namun, selain badai, mereka tidak menemui bahaya lain. Sepanjang jalan, mereka tidak melihat jejak binatang apapun. Li Yun berkata, Saudara Ning, apakah kamu ingat situasi saat kita datang ke gurun terakhir kali? Aku ingat. Ning Minghe menganggup dan berkata dengan cemas, meskipun badai di sini tidak dapat mengancam kita, bahkan kita tidak dapat menahan badai yang lebih dalam. Ya, saya benar-benar tidak mengerti, mengapa Saudara Qin ingin pergi ke ujung gurun. Pohon Willow, kamu sekarang sangat dipercaya oleh Qin Fei Yang. Dia bahkan memberi muka Stil dan Chang Sui. Tahukah kamu alasannya? Li Yun menoleh untuk melihat Pohon Willow dan bertanya dengan curiga. Aku tidak tahu. Pohon Willow menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar tidak tahu. Li Yun tidak mempercayainya. Saya benar-benar tidak tahu. Pohon Willow tersenyum pahit. Namun, meskipun dia tidak tahu, dia bisa menebak secara kasar bahwa itu ada hubungannya dengan meninggalkan alam kura-kura hitam. Zuge Mingyang, yang berada di samping, tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia sepertinya sedang berpikir keras. Dia pasti sedang memikirkan masalah ini. Hem. Tapi tiba-tiba, dia melihat badai di depannya di sebelah kiri, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Baru saja, dia dengan tajam menangkap bayangan hitam di kehampaan, tapi sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas, bayangan itu menghilang ke dalam badai. Apa itu? Dia bergumam dalam hatinya dan tidak mengatakan apapun. Dia diam-diam menjadi waspada. Willow Tree dan dua lainnya sedang mengobrol, jadi mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Mereka berempat terus melangkah lebih dalam. Zuge Mingyang terus memandangi badai itu, tetapi bayangan hitam itu tidak pernah muncul lagi. Seolah-olah tidak ada sama sekali. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi. Baru setelah mereka jauh dari badai, dia mengalihkan pandangannya dan mengamati kehampaan di depannya. Pasir kuning memenuhi langit. Selain suara angin, tidak ada suara lain. Udaranya kering dan pengap. Dia merasa kesal. Hem. Tiba-tiba, mata Zuge Mingyang tiba-tiba menoleh untuk melihat badai angin yang berjarak 50 hingga 60 mil jauhnya. Badai itu berdiameter lebih dari 10 meter, dan menderu-deru. Beberapa saat yang lalu, dia melihat bayangan hitam yang memasuki badai seperti sambaran petir. Sepertinya itu bukan ilusi. Memang ada masalah. Zuge Mingyang menyipitkan matanya dan menatap badai itu. Zuge Mingyang mengikuti di belakang trio Willow Tree. Selain itu, Zuge Mingyang tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak awal, sehingga ketiganya tidak menyadari perubahan ekspresi Zuge Mingyang. Sesaat kemudian, ketiganya langsung terbang melewati badai. Namun, ketika Zuge Mingyang melewati badai, dia tiba-tiba meledak dan berteriak, saya ingin melihat monster macam apa kamu ini. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan kekuatan kuasa divinity miliknya meraung ke segala arah, langsung menaklukkan badai. Hem. Trio Willow Tree terkejut saat mendengar teriakan Zuge Mingyang. Mereka buru-buru berhenti dan berbalik untuk melihat. Mereka melihat Zuge Mingyang berdiri di kehampaan, mengamati area di depannya. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Namun, tidak ada apapun di depan Zuge Mingyang. Willow Tree bertanya dengan curiga, apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada bayangan hitam? Zuge Mingyang bergumam, dan alisnya perlahan menyatu. Jika dia hanya melihatnya sekali, masuk akal untuk mengatakan bahwa itu hanyalah ilusi. Namun, melihatnya dua kali berturut-turut, tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa itu hanyalah ilusi. Namun, memang tidak ada apapun di depannya. Melihat diamnya Zuge Mingyang, Li Yun berkata dengan marah, Zuge Mingyang, apa yang kamu temukan? Jangan terlalu kaget, bisakah kamu menakuti kami? Zuge Mingyang melirik kehampaan dan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Bukan apa-apa, ayo lanjutkan. Gila. Trio Willow 3 memelototinya, lalu berbalik dan terus bergerak maju. Zuge Mingyang juga segera mengikuti, tetapi matanya selalu melihat ke belakang. Entah kenapa, dia mulai merasa tidak nyaman. Dia terus merasa ada sesuatu yang tersembunyi di sekitarnya. Namun, setelah berlari sejauh puluhan ribu mil, tidak terjadi apa-apa. Bayangan hitam itu juga sepertinya telah menghilang dari dunia. Sepertinya aku mendapat terlalu banyak tekanan akhir-akhir ini, dan sarafku sedikit kacau. Melihat bayangan hitam itu tidak muncul lagi, Zuge Mingyang mengusap keningnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga perlahan melonggarkan kewaspadaannya. Suara mendesing. Di depannya, beberapa badai menyapu, menggulung gelombang pasir setinggi puluhan dan ratusan meter, menutupi langit dan bumi. Hal ini biasa terjadi di gurun. Jika seseorang lemah, dia akan menghindarinya. Jika seseorang kuat, dia akan langsung menghancurkannya. Trio Willow 3 jelas termasuk yang terakhir. Li Yun memimpin, dan kekuatan suci yang menakutkan menyapu. Ledakan. Badai dimusnahkan di tempat. Kempatnya tidak mengambil hati. Namun, pada saat badai dimusnahkan, beberapa bayangan hitam tiba-tiba melompat keluar dari badai, seperti hantu, tanpa suara dan langsung masuk ke antara alis Li Yun. Apa-apaan itu? Li Yun menjadi pucat karena ketakutan. Willow 3 dan Ning Minghe juga terkejut. Ini benar-benar bukan ilusi. Zuge Mingyang melihat sekeliling dan matanya berkedip. Dia baru saja santai, tapi sekarang dia segera menjadi waspada. Karena dari situasi sebelumnya, seharusnya ada lebih dari sekedar bayangan hitam misterius di gurun pasir. Ah! Apa yang kamu keluar dari kepalaku? Saat berikutnya, Li Yun memegangi kepalanya dan meraung. Wajahnya berkerut kesakitan. Saudara Li, kamu baik-baik saja. Ning Minghe dan Willow 3 bergegas maju dan bertanya dengan prihatin. Meski keduanya pernah menjadi lawan di masa lalu, situasinya berbeda sekarang. Semua orang berada di perahu yang sama. Jika seseorang dalam kesulitan, mereka pasti tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Keluar dari sini, apakah kamu mendengarku? Namun, menghadapi pertanyaan Willow 3 dan Ning Minghe, Li Yun menutup telinga dan terus mengaum. Keduanya saling memandang, buru-buru mengambil langkah ke depan, dan berbalik untuk melihat Li Yun. Ketika mereka melihat situasi Li Yun saat ini, keduanya tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Mereka melihat fitur wajah Li Yun telah berubah. Pembulu darah keluar dari bawah kulitnya. Mereka tampak seperti cacing tanah yang menggeliat di bawah kulit Li Yun, membuat kulit kepala mati rasa. Lebih-lebih lagi, gumpalan kabut hitam terus-menerus muncul dari kedua bola mata, seperti tinta, dan langsung membasahi bagian putih kedua bola mata tersebut. Akhirnya, bagian putih kedua matanya menjadi hitam pekat. Mereka bahkan tidak dapat menemukan di mana letak bola matanya. Apa yang salah dengan dia? Willow 3 terkejut dan bingung. Zuge Mingyang melangkah maju untuk melihat pemandangan ini, dan merasa takut. Dia diam-diam memperingatkan, agak aneh, hati-hati. Namun sebelum suaranya menghilang, Li Yun tiba-tiba mendongat dan menatap mereka bertiga. Wajah terdistorsi yang ditutupi pembuluh darah itu sangat ganas. Dan dari mulutnya terdengar suara. Tawa yang menyeramkan. Ledakan. Saat berikutnya. Dia mengangkat tangannya, mengepalkan kelima jarinya, dan kekuatan Dewa Palsu meluncur, meledak ke arah mereka bertiga. Mundur. Ning Minghe berteriak. Mereka bertiga mundur seperti kilat. Willow 3 berkata dengan marah, Li Yun, apa yang kamu lakukan? Tapi Li Yun masih mengabaikannya, dan menggunakan teknik tambahan untuk segera mengejar mereka bertiga. Bayangan hitam. Suge Mingyang bergumam. Tiba-tiba. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan heran, mungkinkah kesadarannya dikendalikan oleh bayangan hitam itu. Kontrol. Mata Willow 3 dan Ning Minghe bergetar. Apa yang bisa mengendalikan kesadaran Li Yun? Seseorang harus mengetahuinya. Li Yun adalah Dewa Palsu, dan Dewa Palsu tahap 10. Ledakan. Saat mereka bertiga terkejut, Li Yun benar-benar menggunakan teknik ilahi, dan kekuatan penghancur yang mengerikan menyerbu ke arah mereka bertiga. Suge Mingyang berteriak, kita tidak bisa mundur lagi, kita harus menghentikannya. Bagaimana kita menghentikannya? Apakah kita harus membunuhnya? Pohon Willow bertanya. Tergantung. Aku akan menghadapinya, kalian perhatikan situasi sekitar, aku curiga masih ada bayangan hitam misterius di sekitar. Suge Mingyang berkata dengan suara yang dalam. Ada lagi. Willow 3 dan Ning Minghe terkejut dan dengan cepat melihat sekeliling, mata mereka penuh kewaspadaan. Pada saat yang sama, Suge Mingyang bergegas menuju Li Yun. Mengaum. Menghadapi situasi yang tidak diketahui, dia dengan tegas mengaktifkan jiwa pertempurannya untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Seekor naga tulang besar meraung dari belakangnya. Aura naga mengguncang langit. Segera setelah. Aura tak kasat mata melonjak, langsung menyelimuti segala arah. Ini adalah kemampuan spesialnya. Penghancuran. Kultifasi Li Yun segera mulai anjok. Saat kultifasi Li Yun menurun, kekuatan teknik ilahi terus melemah. Dalam sekejap mata, budidaya Li Yun jatuh ke tangan kaisar tempur bintang tujuh. Pecah. Saat ini, Suge Mingyang berteriak dengan marah dan meninju teknik ilahi tersebut. Dengan suara keras, teknik ilahi itu runtuh di tempat. Tanpa henti, dia bergegas menuju Li Yun seperti kilat dan membanting telapak tangannya ke dada Li Yun. Retakan. Dengan suara patah tulang, dada Li Yun tiba-tiba amruk, daging dan darah berceceran di mana-mana. Bahkan hatinya terkoyak. Seluruh tubuhnya seperti meteorit, menghantam gurun di bawah. Apa yang sedang terjadi? Willow Tree dan Ning Ming He, yang tidak jauh dari sana, memandangi darah yang berceceran di kehampaan seolah-olah mereka melihat hantu. Darah yang mengalir keluar dari tubuh Li Yun sebenarnya berwarna hitam. Mungkinkah dia telah dirasuki setan oleh bayangan hitam? Suge Ming Yang juga mengerutkan kening. Mengaum. Tiba-tiba, raungan seperti binatang datang dari dasar gurun, mengguncang langit. Mereka bertiga buru-buru menoleh dan melihat Li Yun bergegas keluar dari pasir kuning. Tidak ada tanda-tanda kelemahan di wajahnya yang galak. Dadanya masih mengeluarkan darah. Namun, dia sepertinya tidak bisa merasakan sakit apapun. Dia bahkan tidak merasakan apapun. Suge Ming Yang bergumam. Matanya tiba-tiba dipenuhi niat membunuh. Kekuatan Dewa Palsu berwarna putih ke abu-abuan melonjak seperti air pasang dan berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit. Ia melayang di langit dan memancarkan kekuatan iblis yang dapat menghancurkan dunia. Teknik ilahi. Mata Ning Ming He bergetar. Dia buru-buru melihat ke arah pohon Willow dan berkata, dia ingin membunuh. Bukankah kita harus menghentikannya? Willow Tree memandang Li Yun dan berkata dengan suara rendah, jika dia benar-benar melakukan iblis, maka membunuhnya adalah pilihan paling bijaksana. Ning Ming He terdiam. Li Yun, jika kamu tidak bangun, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Su Ge Ming Yang berteriak. Namun, Li Yun tidak bangun. Sebaliknya, dia menjadi lebih gila lagi. Dengan dentang keras, Azure Light Sword muncul. Dia meraih pedang cahaya Azure. Kekuatan Dewa Palsu, Ki, dan darah melonjak saat dia berusaha mati-matian untuk pulih. 1642 Kamu benar-benar menggunakan kidan darahmu untuk menghidupkan kembali artefak itu, sepertinya kamu tidak ada harapan. Tangan iblis surgawi, bunuh. Su Ge Ming Yang meraung dengan marah, dan tangan raksasa yang melayang di udara, seperti gunung, tiba-tiba jatuh. Kekuatan ilahi bergulir ke segala arah. Dentang. Pada saat yang sama, Li Yun mengayunkan pedang cahaya Azure dan menebasnya. Ribuan lampu pedang bagaikan air terjun, merobek langit. Sekarang, dia berada di luar jangkauan kemampuan supernatural Su Ge Ming Yang. Karena itu, kultivasinya telah dikembalikan ke alam Dewa Semu. Dengan budidaya puncak, ditambah dengan kekuatan Dewa Semu dan Ki dan darah pada saat yang sama, kekuatan pedang cahaya Azure sangat menakutkan. Ledakan. Tangan iblis surgawi dan cahaya pedang bertabrakan dengan ledakan keras, kehampaan runtuh, gurun tenggelam, dan angin menyapu dunia. Willow Tree dan Li Yun mau tidak mau mundur. Setelah keduanya menemui jalan buntu selama beberapa tarikan napas, cahaya pedang perlahan-lahan berada di atas angin. Mencari kematian. Su Ge Ming Yang tercengang. Naga tulang di atas meraung dan menukik ke bawah seperti kilat. Li Yun sekali lagi diselimuti oleh kemampuan supernatural. Kultivasinya anjlok dengan cepat. Kekuatan pedang cahaya Azure juga anjlok. Bagaimana ini mungkin? Kemampuan supernaturalnya tidak hanya bisa menekan seni Dewa, tapi juga artefaknya. Pohon Willow terkejut. Sungguh menakutkan. Tidak heran bahkan Tuan Muda pun begitu takut padanya. Ning Ming He mengangguk. Ledakan. Kekuatan pedang cahaya Azure ditekan, dan tangan Iblis Surgawi langsung membalikkan keadaan, menghancurkannya dengan kekuatan yang tak tertahankan. Melihat situasinya tidak bagus, Li Yun ingin mundur. Tapi sudah terlambat. Tangan Iblis Surgawi jatuh, dan kekuatan Iblis mengguncang dunia. Gurun di bawah runtuh, membentuk cetakan tangan yang sangat besar. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Tiba-tiba, Li Yun menatap Suge Ming Yang dan berkata dengan marah. Warna hitam di matanya surut seperti air pasang. Pembulu darah yang menonjol di wajahnya juga dengan cepat menghilang, dan fitur wajahnya kembali normal. Tampaknya dia tidak berbeda sedikitpun. Melihat ini, Suge Ming Yang mengangkat alisnya. Li Yun memandang dua pohon willow dan berteriak, Pohon willow, saudara Ning, mengapa kamu masih berdiri di sana? Datang dan bantu aku. Willow Tri dan Ye Zichen saling memandang. Apakah semuanya sudah kembali normal? Ketika dia sadar kembali, Willow Tri dengan cepat berteriak, Suge Ming Yang berhenti. Suge Ming Yang melirik pohon willow dan kemudian Li Yun. Dengan lambayan tangannya, tangan iblis surgawi hancur. Jiwa pertarungan naga tulang juga menghilang dalam kehampaan. Dua pohon willow terbang di depan Li Yun dan bertanya dengan curiga, Apakah kamu yakin baik-baik saja sekarang? Masalah apa yang mungkin saya alami? Li Yun memutar matanya ke arah mereka. Tapi tiba-tiba, dia tampak terkejut dan mengerutkan kening. Tunggu, sepertinya ada masalah. Begitu dua pohon willow mendengar ini, mereka segera mundur ke sisi Suge Ming Yang, wajah mereka penuh kewaspadaan. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah aku begitu menakutkan? Aku bilang ada masalah, bukan pada diriku, tapi pada bayangan sebelumnya. Li Yun berkata tanpa daya. Beri tahu saya, kata pohon willow. Setelah bayangan itu masuk ke lautan kesadaranku, bayangan itu langsung menuju ke jiwaku, dan kemudian aku kehilangan kesadaran. Li Yun mengerutkan kening. Langsung ke jiwa. Trio pohon willow saling memandang dan mengerutkan kening. Ya, mereka sepertinya ingin menelan jiwaku. Kata Li Yun. Bukankah ini setara dengan kepemilikan? Kata Ning Ming He. Mungkinkah? Willow Tri sepertinya memikirkan sesuatu. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia melihat kehampaan di sekitarnya dengan heran. Apa itu? Mereka bertiga memandangnya dengan curiga. Mayat hidup. Willow Tri mengucapkan kata demi kata, dengan sedikit ketakutan di matanya. Mayat hidup. Begitu Zuge Ming yang mendengar dua kata ini, sebuah cahaya muncul di kedalaman matanya. Apakah benar ada undet di gurun ini? Tapi itu tidak mungkin. Terakhir kali saudara Ning dan saya berada di gurun ini, kami tinggal selama setengah tahun, tetapi kami tidak melihat satupun undet. Kata Li Yun. Ya. Ning Ming He mengangguk. Willow Tri berkata, jika itu bukan undet, lalu bagaimana kamu menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya? Mengapa kita tidak memberi tahu Tuan Muda dan membiarkan dia keluar dan melihatnya? Kata Ning Ming He. Kamu juga orang yang berpengalaman. Tahukah kamu bahwa kamu tidak bisa diganggu ketika kamu memahami makna mendalam menjadi dewa? Willow Tri mengangkat alisnya, nadanya sedikit marah. Ning Ming He tersenyum malu. Willow Tri berkata, entah itu undet atau bukan, setidaknya krisisnya sudah teratasi sekarang. Tidak perlu membuat Tuan Muda khawatir. Sedangkan untuk masa depan, kita harus berhati-hati. Li Yun dan Ning Ming He mengangguk. Willow Tri berkata, ayo pergi. Li Yun terbang ke arah mereka bertiga dan terus bergerak maju. Namun, saat dia terbang, Li Yun tiba-tiba menyerang dan menamparkan Suge Ming Yang. Wajahnya yang sudah kembali normal langsung dipenuhi pembuluh darah yang bengkok. Bagian putih matanya menjadi hitam sekali lagi. Suge Ming Yang berdiri di sampingnya. Itu sangat mendadak sehingga bisa dikatakan tidak ada yang bisa bereaksi. Namun, Namun, Suge Ming Yang bereaksi tepat waktu. Dia mengerutkan bibirnya dengan sedikit ejekan, mengangkat lengannya seperti kilat, dan melontarkan telapak tangan. Kedua tangan besar itu bertemu dengan keras, dan kekuatan Dewa Semu meledak. Engah. Li Yun segera memuntahkan setegup darah dan terlempar. Di sisi lain, Suge Ming Yang hanya mundur beberapa langkah. Meskipun Li Yun telah mencapai tahap ke-10 dari alam Dewa Semu, alam Dewa Semu Suge Ming Yang secara alami lebih kuat dari yang lain. Itu sudah cukup untuk menutupi kesenjangan ini. Bahkan menekan. Ini adalah bagian menakutkan dari kekuatan alam Dewa Semu Suge Ming Yang. Willow Tri dan Li Yun menoleh ke belakang, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Beraninya dia berbohong kepada mereka. Kemarahan yang tak termaafkan. Membunuh. Ning Ming He berteriak, dan kekuatan sucinya keluar, dan rambutnya berkibar karena marah. Mereka bertiga bergegas menuju Li Yun pada saat bersamaan. Melihat ini, Li Yun segera berbalik dan terbang menjauh. Willow Tri mengejar sambil berpikir, Suge Ming Yang, bagaimana kamu mengetahui bahwa dia belum kembali normal? Hanya ada dua cara untuk kembali normal setelah dikendalikan oleh hal-hal kotor itu. Usir mereka dari lautan kesadaran, atau hancurkan mereka. Tapi sebelum ini, apakah kamu melihat bayangan hitam keluar dari lautan kesadarannya? Ada pun yang terakhir. Jika Li Yun adalah orang yang menghancurkan mereka, tidak mungkin dia tidak menyebutkannya sebelumnya. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Apa artinya ini? Artinya dia masih dikendalikan oleh hal-hal kotor itu. Saya bingung. Anda adalah barang antik yang telah hidup puluhan ribu tahun. Mengapa Anda tidak dapat melihat ini? Aku tidak mengerti mengapa Qin Fei Yang menyukai orang idiot sepertimu. Suge Ming Yang mencibir. Mendengar hal itu, mereka berdua marah dan malu. Ning Ming He menatap punggung Li Yun dan berkata dengan marah, kamu membuatku diejek. Lihat apakah aku tidak menghancurkanmu hari ini. Willow Tri bahkan mengeluarkan Chang Sui. Mengaum. Pada saat yang sama, Suge Ming Yang mengaktifkan jiwa pertarungannya lagi. Naga tulang meraum di langit. Kekuatan supernaturalnya muncul kembali. Aura tak terlihat, seperti gelombang besar, mengalir menuju Li Yun. Jejak kepanikan muncul di wajah Li Yun. Ketika aura tak kasat mata menyerbu, kultifasi Li Yun langsung turun, dan kecepatannya juga sangat berkurang. Willow Tri dan Ning Ming He mengejarnya dalam sekejap mata, keduanya adalah pembunuh. Suge Ming Yang mengangkat sudut mulutnya dan berteriak, hancurkan kepalanya. Jangan biarkan benda kotor itu lolos. Oke. Keduanya mengangguk. Ning Ming He meninju bagian belakang kepala Li Yun. Willow Tri meraih Chang Sui dan menusuk ke arah kepala Li Yun. Ya. Hancurkan dan tusuk seperti ini. Di belakangnya, wajah Suge Ming Yang penuh senyuman. Suara mendesing. Tapi tiba-tiba, beberapa lampu hitam muncul dari kepala Li Yun. Itu adalah beberapa bayangan hitam. Melihat ini, Willow Tri dan Ning Ming He menarik tinju mereka dan Chang Sui, dan berbalik menyerang beberapa bayangan hitam. Bayangan hitam meninggalkan lautan kesadaran, dan Li Yun segera berhenti di kehampaan, tampak bingung. Adapun Suge Ming Yang, ketika dia melihat Li Yun He dan beberapa bayangan hitam, wajahnya dipenuhi amarah. Dia berteriak, berhenti mengejar. Hmm. Willow Tri dan Ning Ming He mengerem dan berbalik untuk melihat Suge Ming Yang dengan curiga. Jika mereka benar-benar undet, maka mereka tidak bisa lepas dari tanganku. Suge Ming Yang tersenyum dingin. Dia melambaikan tangannya. Suara mendesing. Sebuah bendera hitam kecil muncul di depannya. Bendera kecil itu seukuran telapak tangan, dan kabut hitam menyelimutinya. Ada totem di atasnya yang tampak seperti naga raksasa, tetapi memiliki sembilan kepala, dan memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Namun yang paling menakutkan adalah bendera kecil itu sendiri. Itu seperti Raja Iblis tak tertandingi yang telah lama di segel telah lahir. Begitu muncul, langit berubah warna, dan awan melonjak. Kabut hitam itu seperti aura setan, menyelimuti segala arah. Willow Tri dan Ning Ming He tidak bisa menahan rasa dingin di sekujur tubuh. Li Yun juga gemetar, dan kebingungan di matanya menghilang. Dia menoleh untuk melihat bendera kecil di depan Suge Ming Yang, dan wajahnya penuh ketakutan. Meskipun mereka tidak tahu apa itu bendera kecil, hal itu memberi mereka rasa bahaya yang fatal. Dan perasaan bahaya ini datang dari lubuk hati dan jiwa mereka yang terdalam. Suge Ming Yang memandangi bendera kecil itu seolah-olah sedang melihat seorang kerabat, dan berkata sambil tersenyum, pergi. Suara mendesing. Bendera kecil itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam, dan menembus langit. Dalam waktu kurang dari dua kedipan mata, ia berhasil menangkap beberapa bayangan hitam. Kemudian, adegan yang mengejutkan Willow Tri dan dua lainnya muncul. Kabut hitam yang dipancarkan oleh bendera kecil melaju menuju beberapa bayangan hitam. Dan ketika beberapa bayangan hitam itu diselimuti kabut hitam, mereka langsung berteriak ngeri. Jeritan itu seperti hantu, tajam dan memekatkan telinga. Mereka berjuang mati-matian untuk menghilangkan kabut hitam tersebut, namun kabut hitam itu seperti gangren yang menempel di tulang. Begitu benda itu menempel pada mereka, mereka tidak dapat menghilangkannya. Perlahan-lahan, beberapa bayangan hitam menghilang, menyatu ke dalam kabut hitam, dan menjadi bagian dari kabut hitam. Itu benar-benar mayat hidup. Suge Mingyang bergumam. Suara mendesing. Kemudian, bendera kecil itu melayang di udara, berkibar di depan Suge Mingyang, dan menghilang tepat di antara alis Suge Mingyang. Ketiganya menelan ludah mereka. Li Yun memandang pohon willow dan Suge Mingyang, dan bertanya, apa yang terjadi tadi? Kenapa aku tidak mengingat apapun? Kamu tidak ingat apa-apa? Pohon willow terkejut. Ya, setelah bayangan hitam itu memasuki lautan kesadaranku, aku langsung kehilangan kesadaran. Setelah Li Yun selesai berbicara, dia merasakan sakit di dadanya. Melihat ke bawah, dia sangat marah dan meraung, siapa yang melakukan ini? Aku. Kata Suge Mingyang. Anda. Li Yun tertegun dan berkata dengan marah, mengapa kamu melakukan ini? Apakah aku punya dendam padamu? Tenang, tenang. Willow Tri dan Ning Minghe dengan cepat terbang dan menjelaskan situasinya secara detail. Sebenarnya ada hal seperti itu. 1643. Itu adalah mayat hidup. Kata Suge Mingyang. Apa? Mayat hidup. Ekspresi Li Yun berubah. Willow Tri bertanya, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Karena bendera setan langit. Bendera setan langit melahap mayat hidup sebagai makanan. Sebelumnya, bayangan hitam itu semuanya dimakan oleh bendera setan langit, yang membuktikan bahwa mereka adalah undet. Kata Suge Mingyang. Bendera setan langit. Memakan mayat hidup. Mereka bertiga saling memandang. Mengapa itu terdengar sangat menyeramkan? Ning Minghe berkata, maksudmu bendera kecil yang kamu keluarkan tadi bisa melahap mayat hidup? Ya. Suge Mingyang mengangguk. Ning Minghe berkata lagi, apakah itu berarti semakin banyak undet yang dimakannya, semakin kuat kekuatan bendera setan langit? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Tanyakan ini dan itu. Suge Mingyang mengangkat alisnya, terlihat sangat tidak sabar. Mereka bertiga merasakan hawa dingin di hati mereka. Meskipun Suge Mingyang tidak mengakuinya, dia juga tidak menyangkalnya. Sepertinya mereka harus lebih waspada saat bersama orang ini di masa depan. Tunggu. Tiba-tiba, Willow Tree mengangkat alisnya dan menatap Suge Mingyang, dengan sedikit kemarahan di matanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Suge Mingyang mengerutkan ke Ning. Karena bendera setan langit bisa melahap mayat hidup, kenapa kamu tidak menggunakan bendera setan langit untuk menekan mayat hidup itu? Sebaliknya, kamu ingin kami membunuh Li Yun. Kata pohon Willow dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Ning Minghe juga tersadar dan memandang Suge Mingyang dengan tidak ramah. Li Yun, sebaliknya, memasang ekspresi curiga di wajahnya. Willow Tree berteriak, katakan, Oke, aku akan mengatakannya. Suge Mingyang mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan ringan, Aku melakukan ini karena aku ingin meminjam tanganmu untuk menyingkirkan Li Yun. Tentu saja. Kenapa kau melakukan itu? Kita sekarang adalah belalang yang diikat pada tali yang sama. Bukankah kita harus bekerja sama? Kata pohon Willow dengan marah. Mengapa? Liga Fangu telah tunduk pada Qin Fei Yang. Meskipun Istana Fengtian tidak menyerah, jaraknya tidak jauh dari itu. Kekuatannya semakin kuat dan kuat. Jika saya mempunyai kesempatan untuk membuatnya kehilangan tentaranya, mengapa saya tidak melakukannya? Suge Mingyang tertawa. Ning Minghe berkata dengan marah, Kamu benar-benar orang yang tercelah. Saya tidak pernah menyangkal hal ini, tetapi Anda harus mengakui bahwa penjahat lebih baik daripada orang munafik. Kata Suge Mingyang. Hah. Willow Tree mendengus dan berkata, Kamu belum langsung ke pokok permasalahan. Murid Suge Mingyang menyusut saat dia bertanya dengan bingung, Apa poin utamanya? Jika Ning Minghe dan saya benar-benar membunuh Li Yun sebelumnya, orang lain di Istana Fengtian pasti akan menganggap kami sebagai musuh bebuyutan. Kalau begitu, kerjasama kita dengan Istana Fengtian tidak hanya akan dihentikan, tapi kita juga akan menderita akibat balas dendam gila mereka. Kamu hanya memprovokasi api perang di antara kita. Kamu pantas mati. Teriak pohon willow. Haha. Suge Mingyang tertawa dan berkata, Sepertinya kamu bukan orang bodoh. Pantas saja Kinfe yang menganggapmu begitu tinggi. Hentikan omong kosong itu. Karena kamu sangat tidak berperasaan, jangan salahkan kami karena tidak benar. Mulai sekarang, jangan ikuti kami lagi. Kata pohon willow. Ya. Ayo kita berpisah. Orang sepertimu akan menjadi bencana jika kami terus membiarkanmu. Ning Minghe dan Li Yun juga berkata, mata mereka penuh rasa jijik. Apa kamu yakin? Suge Mingyang tersenyum main-main. Ya. Mereka bertiga mengangguk. Kalau begitu katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan saat menghadapi undet? Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa tanpa bantuan saya, Anda tidak akan pernah mencapai ujung gurun. Suge Mingyang mencibir. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu memiliki bendera setan langit, dan kami juga memiliki Changsue. Bendera setan langitmu mungkin tidak sekuat Changsue. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Willow 3 meraih Changsue dan menunjuk ke arah Suge Mingyang, matanya berkedip dingin. Suge Mingyang melirik pales no dan mengangkat bahu. Dia berkata tanpa daya, Baiklah, ini salahku kali ini. Aku minta maaf kepada kalian semua. Aku berjanji akan bekerja sama dengan kalian semua di masa depan untuk mengatasi kesulitan ini. Ini. Willow 3 memandang Ning Minghe dan Li Yun, tidak dapat mengambil keputusan sejenak. Lupakan saja. Biarkan saja dia tinggal di sini. Li Yun menghela nafas. Faktanya, tidak ada gunanya meski kita mengusirnya sekarang. Karena dia memiliki objek ketuhanan spasial. Dia mengikuti kita, dan kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Lagipula, dia benar. Bendera setan langitnya bisa melahap mayat hidup, yang sangat membantu kita. Faktanya, mempertahankan dia di sisi kita adalah hal yang relatif baik. Karena setidaknya kita bisa melihatnya, dan jika dia ingin melakukan trik apapun, kita bisa berjaga-jaga. Tetapi jika dia bersembunyi di dalam objek dewa spasial, sangat mustahil untuk melindunginya. Ning Minghe mengirimkan suaranya. Willow 3 berpikir sejenak dan merasa itu masuk akal. Dia memandang Zuge Mingyang dan berkata, Oke, saya menarik kembali apa yang saya katakan sebelumnya, tetapi Anda harus bersumpah bahwa Anda tidak akan berkomplot melawan kami lagi. Oke. Aku bersumpah, Jika aku berkomplot melawanmu lagi, aku akan dihancurkan oleh langit dan bumi. Kata Zuge Mingyang, Dia sangat tenang. Aku harap kamu bisa menepati sumpahmu. Willow 3 menatapnya dalam-dalam, menyingkirkan Chang Sui, dan berkata, Silakan. Saya lanjutkan. Bagaimana jika kalian berkomplot melawanku di belakangku? Zuge Mingyang mengangkat alisnya dan berkata, Willow 3 berkata, Kami bukan penjahat sepertimu. Zuge Mingyang menggelengkan kepalanya tanpa daya, berubah menjadi aliran cahaya, melewati mereka bertiga, dan kemudian bergegas ke kedalaman gurun tanpa menoleh ke belakang. Willow 3 dan dua lainnya saling memandang dan mengikuti dari dekat. Berikutnya, Zuge Mingyang benar-benar berperilaku baik. Dia tidak pernah melakukan apapun yang menyakiti siapapun lagi. Dan dia juga bekerja sangat keras untuk menghentikan badai dan menekan undet. Tapi seperti kata pepatah, Sekali digigit, Dua kali malu. Tidak peduli bagaimana perilaku Zuge Mingyang, Willow 3 dan dua orang lainnya tidak berani lengah. Dalam sekejap mata, Setengah bulan lagi berlalu, Semua orang telah berada di gurun selama sebulan penuh. Dalam setengah bulan ini, Mereka bertiga telah diserang oleh undet berulang kali. Jumlah undet sebanyak 50 hingga 60. Tapi tanpa kecuali, Semua undet ini ditelan oleh bendera setan langit. Aneh. Li Yun dan Ning Minghe telah memikirkan suatu masalah selama ini. Di masa lalu, Mereka bergandengan tangan untuk memasuki gurun, Dan setelah setengah tahun, Mereka tidak menemukan satupun undet. Tapi sekarang, Mereka baru berada di gurun selama sebulan, Dan mereka telah disergap oleh undet. Ini terlalu aneh. Satu hari, Ning Minghe tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Mungkinkah penjaga berada di balik ini lagi? Kata-katanya membangunkan mereka. Pohon Willow, Li Yun, Dan Suge Ming yang tiba-tiba tercerahkan. Hal ini pasti ada hubungannya dengan Guardian. Karena hanya dia yang bisa mengendalikan undet di gurun pasir. Dengan kata lain, Perjalanan ini tidak lagi damai. Namun, Dibandingkan dengan kekhawatiran Willow 3 dan dua lainnya, Penampilan Suge Ming yang sedikit bersemangat. Bepergian di gurun pasir adalah hal yang sangat membosankan dan membosankan. Sekalipun seseorang tinggal dalam waktu lama, Tanpa sadar mereka akan melupakan waktu. Hari demi hari, Bulan demi bulan. Pada hari ini, Suge Ming yang tiba-tiba berhenti. Apa yang salah? Willow 3 dan dua orang lainnya di belakangnya juga segera berhenti Dan menatapnya dengan waspada. Meskipun kejadian terakhir sudah lama berlalu, Mereka tidak pernah lengah terhadap Suge Ming yang. Suge Ming yang terdiam. Dia melepas bajunya dan menatap dadanya, Mengerutkan kening. Melihat ini, Willow 3 dan dua lainnya penasaran dan berlari ke Suge Ming yang untuk melihatnya. Wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka melihat ada pola tengkorak di dada Suge Ming yang. Tengkorak ini berwarna hitam dan sebesar kepalaan tangan bayi. Kelihatannya sangat ganas. Suge Ming yang menatap ketiganya dan bertanya, Apakah ini jejak iblis? Ya. Ketiganya mengangguk. Menarik. Suge Ming yang menyentuh jejak iblis dan bergumam pada dirinya sendiri. Willow 3 berkata, Tidakkah kamu seharusnya gugup? Tapi kenapa kamu tidak terlihat gugup sama sekali? Apa gunanya merasa gugup? Suge Ming yang menyeringai dan segera mengenakan kemejanya. Berkata, Lanjutkan. Ketiganya saling memandang. Orang ini agak terlalu tenang, bukan? Tunggu. Tuan muda dan Suge Ming yang memasuki dunia kura-kura hitam pada hari yang sama. Jejak iblis Suge Ming yang telah muncul, Bukankah jejak iblis Tuan muda juga telah muncul? Willow 3 tiba-tiba berkata, Wajahnya penuh kekhawatiran. Jangan khawatir tentang Tuan muda. Dia menyuruh kita pergi jauh ke padang pasir, Jadi dia pasti sudah siap secara mental. Hanya saja waktu berlalu begitu cepat. Tanpa disadari, Tuan muda telah berada di dunia kura-kura hitam selama setengah tahun. Ning Ming He menggelengkan kepalanya. Ya, jika dihitung dengan cermat, Kita telah berada di gurun selama lima bulan. Li Yun menganggup dan menghela nafas. Pada saat yang sama, Di kastil, Mendengar percakapan antara Willow 3 dan yang lainnya, Fatsou dan yang lainnya juga melihat ke dada mereka. Tentu saja, Di dada mereka ada pola tengkorak. Untuk sesaat, Wajah semua orang sangat muram. Suasana di kastil juga sangat husuk. Namun, Setelah beberapa saat, Luzeng tersenyum dan berkata, Bahkan sepupu kecil pun tidak khawatir, Apa yang kita khawatirkan. Mari terus berkultivasi, Sepupu kecil mungkin sudah memahami makna mendalam menjadi dewa. Kita tidak bisa terlalu jauh di belakangnya. Ketika Fatsou dan yang lainnya mendengar ini, Mereka tersenyum lega dan terus berkultivasi dalam pengasingan. Mereka telah berada di dunia kura-kura hitam selama setengah tahun. Mereka juga telah berkultivasi selama setengah tahun. Namun menurut waktu di kastil, Mereka sudah tinggal di kastil selama 1800 hari. Ini setara dengan 5 tahun. Dapat dikatakan bahwa waktu kultivasi mereka beberapa kali lipat dari Kinfei Yang. Pada saat yang sama. Di kastil Ling Yunfei. Waktu di dalam kastil sama dengan di luar. Di tepi sungai. Ling Yunfei, Luo Qingzu, Nona Rumah Naga Phoenix, Dan Raja Kalajengking semuanya sedang melihat jejak iblis masing-masing. Saya harap Bos Kin benar-benar percaya diri dalam menghilangkan jejak iblis ini. Jika tidak, kita tidak akan punya tempat untuk menangis. Kaisar Buaya tersenyum pahit. Luo Qingzu melihatnya dan menghibur, Jangan khawatir, Kinfei Yang biasanya tidak melakukan hal-hal yang dia tidak yakini. Saya percaya itu, kata Kaisar. Kaisar Buaya mengangguk. Raja Kalajengking dan binatang lainnya juga mengangguk. Tidak jauh, di puncak gunung. Kinfei Yang berdiri dengan tangan di belakang punggung, menghadap angin. Dia sudah merasakan dan memastikan jejak iblis di dadanya. Terus terang. 1644. Lagi pula. Sekarang, bukan hanya dia, tapi semua orang di sekitarnya dan semua binatang telah terjerat oleh tanda iblis. Terutama lebah pemakan darah, jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Meskipun monster tingkat dewasemu di alam kura-kura hitam bisa menghilangkan tanda iblis, jumlahnya tidak banyak. Jadi satu-satunya cara sekarang adalah mendapatkan harta karun di ujung gurun dan mengendalikan alam kura-kura hitam. Namun menurut Ria Misterius itu, bukan perkara mudah untuk mendapatkan harta karun itu. Memikirkan hal ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Bagaimana dia bisa berkecil hati? Semua orang sangat mempercayainya, bagaimana dia bisa mengecewakan mereka? Bahkan jika dia mati, bahkan jika dia hancur berkeping-keping, dia harus mendapatkannya dan mengembalikan kebebasan semua orang. Qin Fei yang mengepalkan tangannya erat-erat, dan sinar tekat muncul di matanya. Tapi segera. Dia dengan lemah melepaskan tangannya dengan ekspresi putus asa. Bukan karena tanda iblis, tapi karena menjadi dewa. Dia telah berada di kastil ini selama beberapa bulan, tapi hatinya tidak bisa tenang. Ada satu hal yang membuatnya semakin tertekan. Saat dia melakukan hal lain, dia bisa menenangkan hatinya. Hanya ketika memahami makna mendalam menjadi dewa, dia tidak dapat melakukannya. Dia telah berpikir lebih dari sekali, apakah itu benar-benar karena keberadaan iblis batin? Bisakah dia melakukannya jika iblis batin menghilang? Sayang. Jalan untuk menjadi dewa itu sulit. Qin Fei yang menghela nafas dan hendak berbalik dan pergi. Desir. Tiba-tiba, iblis batin muncul di depannya. Qin Fei yang sedikit terkejut, memandang iblis batin dengan curiga, dan bertanya, mengapa kamu kehabisan? Melihatmu seperti ini, aku cemas. Iblis batin mengerucutkan bibirnya. Apa gunanya merasa cemas? Kecuali kamu menghilang. Kata Qin Fei yang. Itu tidak akan berhasil. Biarpun aku ingin menghilang, aku tidak bisa melakukannya sekarang, karena obsesimu masih ada. Iblis batin menyeringai. Obsesi. Qin Fei yang bergumam. Obsesimu adalah orang tuamu. Kamu seharusnya mengetahui hal ini lebih baik daripada aku. Jika kamu tidak menyelesaikan masalah ini, menurutku akan sangat sulit bagimu untuk menjadi dewa. Kata iblis batin. Bahkan jika aku ingin menyelesaikannya sekarang, aku tidak bisa melakukannya. Qin Fei yang berkata tanpa daya. Ya. Jadi kita harus mencari cara lain untuk menjadi dewa. Kata iblis batin. Cari cara lain. Qin Fei yang tercengang. Sebenarnya, aku tidak pernah bermalas-malasan di dunia batinku selama bertahun-tahun. Aku telah memahami formula kembali, bertempur, dan membunuh. Kata iblis batin. Qin Fei yang cukup terkejut dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu mendapatkan sesuatu? Meskipun dia telah memahami rumus kembali, bertempur, membunuh, dan mencapai, dia tidak memahami arti mendalam dari rumus enam kata. Dot dia tidak mengerti, dia ditiru. Itu hanya memiliki bentuk, tetapi tidak memiliki semangat. Saya punya beberapa wawasan. Saya merasa setiap kata dalam formula enam kata ketuhanan ini menyembunyikan misteri besar. Bahkan enam kata ini dapat membuka jalan untuk menjadi dewa. Kata iblis batin iya. Kamu bisa menemukan cara untuk menjadi dewa. Qin Fei yang terkejut. Ya, saya fokus mempelajari formula pembunuhan. Kata iblis batin. Mengapa kamu fokus pada formula pembunuhan? Qin Fei yang bingung. Iblis batin tertawa. Karena aku lebih haus darah. Aku sangat menyukai formula pembunuh. Qin Fei yang terdiam. Apakah kamu menemukan sesuatu? Iblis batin berkata, Menurut penelitianku, jika kamu menggunakan formula pembunuh hingga batasnya, kamu juga bisa menjadi dewa. Batas berapa? Jangan bilang itu membunuh makhluk hidup. Qin Fei yang mengerutkan kening. Langit dan bumi tidak punya hati. Mereka memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing. Kenapa kita tidak bisa? Setan batin bertanya. Qin Fei yang berkata, Bahkan jika formula pembunuhan dapat menjadikan kita dewa, membunuh makhluk hidup adalah solusi terburuk. Kalau begitu katakan padaku, apa solusi terbaiknya? Kamu dan aku, jika kita ingin mencapai hal-hal besar, harus ada yang dikorbankan. Jangan terlalu berbelas kasihan. Di dunia ini, meskipun Anda berbelas kasihan kepada orang lain, orang lain mungkin tidak berbelas kasihan kepada Anda. Lihatlah Suge Mingyang. Untuk menjadi dewa, berapa banyak makhluk hidup yang dia bunuh. Apakah dia masih memiliki hati nurani yang bersih? Kalau dia bisa, kenapa kamu tidak? Sejujurnya, saya terinspirasi oleh Suge Mingyang. Itu sebabnya saya punya ide ini. Iblis batin dengan dingin mendengus. Saya berbeda dari dia. Karena aku masih punya sedikit hati nurani. Jika kamu ingin aku membunuh makhluk hidup tanpa alasan, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Jika kamu ingin menjadi orang baik, kamu bisa tinggal di dunia batin. Bagaimanapun, aku adalah iblis batin. Di mata dunia, tidak ada kejahatan yang tidak akan aku lakukan. Biarkan aku membantumu menjadi seorang Tuhan. Kata iblis batin. Tenang. Seperti yang kamu katakan, rumus enam kata bisa membuka jalan menuju keilahian. Lalu kenapa kita harus memilih formula pembunuh? Kita juga bisa memilih formula pertarungan. Kata Qin Fei yang. Iblis batin menggosok dahinya, tanpa daya menatap Qin Fei yang dan berkata, kamu selalu cerewet. Baiklah, luangkan waktumu, saya akan terus memahami formula pembunuhan. Qin Fei yang mengangguk. Iblis batin langsung menghilang tanpa jejak. Qin Fei yang menghela nafas, lalu berbalik dan terbang di udara, mendarat di samping kelompok Ling Yun Fei. Dia mengirimkan suaranya kepada mereka, tanda iblis telah muncul, kamu sudah mengetahuinya, kan? Tiga orang dan enam binatang itu mengangguk. Qin Fei yang diam-diam menghibur mereka, jangan terlalu khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengembalikan kebebasan Anda. Apakah kami terlihat khawatir? Kami tidak khawatir sama sekali, karena kami mempercayai Anda. Ling Yun Fei tersenyum. Terima kasih. Qin Fei yang berkata dengan penuh terima kasih, lalu menatap Li Jian. Selama beberapa bulan terakhir, Li Jian memandangi sungai tanpa bergerak sama sekali, seperti patung batu, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tidak ada yang tahu keadaan seperti apa dia saat ini. Qin Fei yang mengirimkan transmisi suaranya karena dia takut mengganggu Li Jian. Suara mendesing. Dia menarik nafas dalam-dalam, menyelangkan kaki di tanah, dan memasuki kondisi meditasi. Hari lain berlalu. Tiba-tiba, tiga hari kemudian di pagi hari, Li Jian bangkit dan mengamati sekeliling, matanya penuh kebingungan. Hem. Kelompok Ling Yun Fei, Raja Kalajengking, dan enam binatang membuka mata mereka hampir bersamaan, menatap Li Jian dengan wajah curiga. Qin Fei yang juga membuka matanya. Ketika dia melihat mata Li Jian yang bingung, kilatan cahaya melintas di matanya. Li Jian mengalihkan pandangannya, menatap Qin Fei yang dan yang lainnya, dan bertanya dengan curiga, apa yang kamu lakukan di sini? Apa maksudmu? Kelompok Ling Yun Fei, Skorpion King, dan enam binatang tercengang. Tentu saja. Qin Fei yang bergumam, melambaikan tangannya ke kelompok Ling Yun Fei dan ke enam binatang itu, memberi isyarat agar mereka tetap diam. Kemudian, dia bangkit, menatap Li Jian, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak tahu apa yang kami lakukan? Aku tahu. Li Jian tertegun, menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, menatap Qin Fei yang, kebingungan di matanya menebal, dan bertanya dengan curiga, apa yang saya ketahui. Bagaimana situasinya? Kelompok Ling Yun Fei dan ke enam binatang itu saling memandang. Apakah orang ini mengalami amnesia setelah terlalu lama duduk di sini? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah ada sesuatu pada diriku? Li Jian memandang mereka bertiga dan enam binatang dengan bingung. Mereka bertiga dan enam binatang tidak mengucapkan sepatah kata pun, menatap Qin Fei yang, mata mereka penuh keraguan. Mata Qin Fei yang berbinar dan dia tersenyum, kalau begitu, tahukah kamu apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang saya lakukan di sini? Aku juga ingin bertanya padamu, kenapa aku ada di sini? Li Jian melihat sekeliling dan memandang Qin Fei yang dan yang lainnya. Ling Yun Fei menggaruk kepalanya dan berkata dengan marah, apa yang terjadi? Kenapa terhubung? Diam. Teriak Qin Fei yang. Ling Yun Fei tertegun, dan berkata dengan cemberut, ada apa? Dia jelas menderita amnesia, aku harus memberitahunya. Ini bukan amnesia. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Ini bukan amnesia. Kali ini, kelompok Ling Yun Fei dan ke-6 binatang itu semakin bingung. Dia bahkan tidak ingat apa yang dia lakukan, bagaimana tidak disebut amnesia. Qin Fei yang berpikir dalam hati, mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan menyebut kata, Tuhan, di depannya. Mengapa? Semua orang bingung. Tidak berarti tidak. Kalian sendiri yang bisa memahami artinya. Sebenarnya kalian sangat beruntung, karena kalian akan menyaksikan kelahiran Dewa Palsu dengan mata kepala sendiri. Qin Fei yang mengirimkan suaranya. Segera. Mata ketiga pria dan 6 binatang itu bergetar. Mendengarkan ini, mungkinkah Lijian akan menjadi Dewa? Tunggu sebentar. Lijian lupa apa yang dia lakukan di sini, tapi dia tidak melupakan mereka. Dengan kata lain, Lijian hanya lupa menjadi Dewa. Tanpa diri, lupakan diri sendiri. Dikombinasikan dengan situasi Lijian saat ini. Mungkinkah? Lupa bahwa menjadi Dewa adalah arti sebenarnya. Ketiga pria dan 6 binatang itu buru-buru memandang Qin Fei yang. Jangan katakan apapun, aku tidak tahu apa yang kalian pahami. Anda hanya perlu melakukan apa yang ingin anda lakukan di dalam hati. Qin Fei yang berpikir dalam hati. Dipahami. Kelompok Ling Yun Fei dan ke-6 binatang itu mengangguk lalu berpencar. Karena mereka telah memahami sesuatu. Dan hal semacam ini, metode semua orang sama, jadi tidak perlu tetap bersama. Setelah melihat ketiga pria dan 6 binatang itu pergi, Lijian menoleh untuk melihat Qin Fei yang dan bertanya, Tuan muda, apa yang terjadi? Apa yang saya lakukan di sini? Bisakah Anda memberitahu saya? Qin Fei yang tersenyum, jawabannya ada di hatimu, kamu harus menemukannya sendiri. Di dalam hatiku. Semakin banyak Lijian mendengarkan, dia menjadi semakin bingung. Qin Fei yang berkata, cari jawabannya di dalam hatimu. Kemana? Lijian bingung. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, kamu bisa pergi ke manapun kamu mau, tidak perlu batasan apapun. Oke. Lijian mengangguk, dengan tatapan bingung, berjalan menuju hutan di belakang. Apa yang saya lakukan? Mengapa aku merasa seperti aku telah melupakan sesuatu? Jawabannya ada di hatimu. Tuan muda, mengapa kata-kata Anda terdengar aneh? Saat dia berjalan, dia bergumam, dan segera menghilang ke dalam hutan. Qin Fei yang menunduk dan merenung sejenak, lalu bergegas ke langit di atas ngarai seperti kilat. Dia juga memperingatkan lebah pemakan darah di sana, dan kemudian pergi mencari Lijian. Setelah dia menemukan Lijian, dia diam-diam mengikuti di belakang Lijian selama ini. Hari demi hari berlalu, Lijian seperti lalat tanpa kepala, berkeliaran tanpa tujuan, hampir menginjak seluruh daratan. Di pertengahan, dia pun pergi bertanya pada lebah pemakan darah. Tapi lebah pemakan darah mengabaikannya. Lalu suatu hari, dia berdiri di puncak gunung, memandang ke langit dengan bingung. Apa yang aku lupa? Siapa yang bisa memberitahuku? Dia meraung dengan enggan, dan suaranya menyebar ke segala arah, tertinggal di udara. Tapi tidak ada yang menjawabnya. Qin Fei Yang, yang berdiri di belakang pohon besar di belakang, juga tetap diam. 1645. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lijian meninggalkan puncak gunung dan kembali ke sungai. Dia berdiri di tepi sungai, menatap sungai yang mengalir perlahan, seolah-olah dia membatu, tidak bergerak sama sekali. Qin Fei Yang seperti penonton, tidak menunjukkan wajahnya atau mengeluarkan suara. Hari demi hari berlalu, Lijian perlahan menjadi tenang, tidak lagi seperti lalat tanpa kepala. Kebingungan di matanya berangsur-angsur hilang, menjadi sangat jelas. Tiba-tiba suatu hari, Qin Fei Yang memperhatikan bahwa aura Lijian sepertinya berubah tanpa disadari. Aura pembunuh dan permusuhan di masa lalu perlahan menghilang, dan ada rasa keterpisahan dan transendensi. Pada akhirnya, Lijian jelas berdiri di depannya, tapi Qin Fei Yang merasa dia agak kabur. Dia merasakan itu. Dalam kondisi Lijian saat ini, dia seharusnya mengubah dirinya menjadi selembar kertas kosong, melupakan segalanya. Periode waktu lain telah berlalu. Qin Fei Yang menemukan bahwa aura Lijian juga perlahan berubah. Dengan kata lain, aura kaisar berubah ke arah aura dewa. Namun, Lijian sendiri sepertinya tidak menyadari semua ini, masih memandangi sungai. Tapi entah itu ekspresinya atau matanya, semuanya menjadi tenang, dan aura halus yang dipancarkan dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Rasanya dia sendiri tidak terlibat. Hari-hari berlalu, aura ilahi di tubuhnya menjadi semakin jelas. Qin Fei Yang juga cukup bersemangat. Pertama, kesuksesan Lijian telah membuktikan bahwa kebenaran yang dia pahami adalah benar. Kedua, bisa menyaksikan seluruh proses Lijian menjadi dewa dengan matanya sendiri juga merupakan semacam kesempatan baginya. Beberapa hari kemudian, aura Lijian telah berubah ke titik kritis. Dengan kata lain, sedikit lagi dan itu akan sepenuhnya menjadi aura ilahi. Tapi mengenai semua ini, dia masih terlihat seperti tidak tahu apa-apa. Namun, Ling Yun Fei dan yang lainnya terkejut dengan aura ilahi ini dan bergegas mendekat. Selama bertahun-tahun, aku telah melihat banyak dewa palsu, tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang menjadi dewa dengan mataku sendiri. Ling Yun Fei berkata dengan penuh semangat. Ya, saya juga tidak menyangka Lijian akan menjadi orang pertama yang masuk ke alam dewa palsu. Luo Qingzu menghela nafas. Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Atau mungkin, memahami ketuhanan tidak ada hubungannya dengan bakat seseorang. Itu harus terkait dengan pengalaman hidup. Lagi pula, Lijian jauh lebih tua dari kita. Seperti pepatah umum, dia telah melintasi lebih banyak jembatan daripada jalan yang kita miliki. Wanita muda dari rumah naga Phoenix tersenyum. Aduh! Tiba-tiba, angin kencang bertiup di sekitar Lijian. Pakaian dan rambut panjangnya berdesir. Aura dewa yang kuat meletus seperti gunung berapi, menyelimuti seluruh area. Qin Fei Yang dan tiga lainnya, serta Raja Kalajengking dan enam binatang lainnya, semuanya menahan nafas, takut mereka akan mengganggu Lijian. Namun, tiba-tiba, angin berhenti, dan kekuatan ilahi menghilang. Lijian akhirnya bereaksi. Dia menarik kembali pandangannya dan melihat dirinya sendiri. Dia bergumam, aku akhirnya ingat bahwa aku memahami arti mendalam menjadi dewa. Tapi kenapa jadi seperti ini? Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Apakah ini sukses atau gagal? Mengapa? Bukankah aku sudah memahami esensi sebenarnya dari menjadi dewa? Kenapa aku masih gagal? Apa arti sebenarnya menjadi dewa? Tiba-tiba, Lijian mengangkat kepalanya dan meraung, wajahnya penuh kengganan. Gagal. Mata Qin Fei Yang dan yang lainnya bergetar. Dia sebenarnya gagal. Ling Yun Fei mengerutkan kening, bos Qin, menurut situasi Lijian, arti sebenarnya yang kalian pahami sepertinya bukan arti sebenarnya. Tidak. Lupakan, itu pasti arti sebenarnya. Kalau tidak, aura dan auranya tidak akan berubah. Kata Qin Fei Yang. Ling Yun Fei berkata, lalu mengapa dia gagal? Qin Fei Yang merenung sejenak, dan berkata, saya pikir, pasti ada sesuatu yang hilang. Wanita muda dari rumah naga Phoenix bertanya, maksudmu, selain melupakan, ada hal lain. Ya. Qin Fei Yang menganggup, menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang hilang? Ling Yun Fei dan yang lainnya maju untuk menghibur Lijian. Meski tidak berhasil, setidaknya itu membuktikan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Setelah sekian lama, Lijian akhirnya tenang. Kemudian, semua orang memandang Qin Fei Yang, berharap Qin Fei Yang dapat menjawab pertanyaan di hati mereka. Namun mereka tidak pernah mengira bahwa Qin Fei Yang sendiri belum menjadi dewa. Sama seperti sekarang. Qin Fei Yang juga bingung, pikirannya kacau. Hanya dengan tidak melupakan niat awalmu dan tidak melupakan hatimu, kamu dapat membuktikan daomu. Ubah dirimu menjadi selembar kertas kosong, lupakan menjadi dewa, lupakan segalanya. Bayi yang baru lahir. Qin Fei Yang merenung, tetapi semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan memandang Ling Yun Fei dan yang lainnya, dan berkata, biarkan aku tenang sendiri. Baiklah. Mereka berempat dan enam binatang itu menganggup dan berbalik untuk pergi. Setelah meninggalkan Qin Fei Yang, Li Jian memandang semua orang dan berkata, kita tidak boleh bergantung pada tuan muda, kita harus memikirkannya sendiri. Semua orang menganggup. Langkah pertama adalah melupakan semua masalahmu dan menenangkan diri. Qin Fei Yang bergumam. Dia tidak percaya bahwa dengan temperamennya, dia bahkan tidak bisa melakukan hal paling mendasar ini. Berikutnya. Dia menjalani kehidupan biasa setiap hari. Dia tidak menggunakan kultifasinya, kemanapun dia pergi, dia berjalan selangkah demi selangkah. Dia tidak memikirkan hal lain. Pendeknya. Dia seperti orang biasa. Hari demi hari. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia perlahan terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Setelah terbiasa dengan kehidupan seperti ini, dia merasa mentalitasnya berangsur-angsur berubah. Kecemasan dan keinginan berkurang, dan lebih banyak kepolosan dan ketenangan. Akhirnya, suatu hari. Dibawa usahanya yang tak henti-hentinya, hatinya menjadi tenang. Dia mengesampingkan semuanya. Dia tetap hidup seperti orang biasa. Tiba-tiba suatu hari, dia mendapat pencerahan. Separuh kesempatan untuk menjadi dewa tersembunyi dalam kehidupan manusia biasa. Tapi apa itu? Bagaimana seharusnya kehidupan orang biasa? Dia merenungkannya satu per satu. Dia telah tinggal di kota Iron Oaks selama beberapa tahun, jadi dia memiliki pemahaman tentang kehidupan orang-orang biasa. Dia mengecualikan semuanya. Pada akhirnya, tujuannya menunjuk pada satu titik kesamaan. Rumah. Itu benar, pulang. Entah itu manusia atau binatang, mereka semua memiliki orang tua. Dengan orang tua, ada rumah. Sekalipun rumah beberapa orang tidak lengkap, itu tetaplah sebuah rumah. Walaupun dia yatim piatu, dia dulu punya rumah. Rumah adalah fondasi dari semua makhluk hidup di dunia. Tentu saja. Selain keluarga, ada kesamaan lainnya juga. Yang paling khas adalah bertahan hidup. Setiap makhluk hidup perlu bertahan hidup, baik makhluk hidup maupun kultifator. Namun cara untuk bertahan hidup harus melalui perencanaan. Apa yang disebut keinginan datang dari kelangsungan hidup? Jadi poin umum tentang bertahan hidup dan tidak melupakan niat awal seseorang sama sekali tidak konsisten. Karena itu, separuh kesempatan untuk menjadi dewa ada di rumah. Rumah mewakili akar, rumah, harapan, kehangatan, dan kepolosan. Memikirkan hal ini, Qin Fei yang menemukan tempat dan membangun rumah miliknya. Dia tidak menggunakan cara apapun. Seperti aura pertempuran, seperti senjata dewa. Setiap batu bata, setiap ubin, setiap helai rumput, dan setiap pohon dibangun dengan susah payah oleh tangannya sendiri. Dia membutuhkan waktu dua bulan untuk membangun halaman kecil sepanjang puluhan meter. Dia dipenuhi keringat sepanjang hari. Tapi dia tidak merasa lelah sama sekali. Pada akhirnya, dia berdiri di luar halaman dan melihat segala sesuatu yang sederhana dan jelas. Dia penuh senyum. Dia sangat bersyukur dan puas. Ini adalah rumahnya. Meskipun dia tidak memiliki keluarga, ketika dia masuk ke halaman, dia merasakan rasa memiliki yang tidak dapat dijelaskan. Rasa memiliki adalah arti sebenarnya dari sebuah rumah. Berikutnya. Dia tinggal di halaman dan sepenuhnya menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Dia bahkan telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk mencari sayuran liar dan membuat kebun sayur. Pendeknya. Setiap hari, dia bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam. Dia makan tiga kali sehari. Meski sulit dan membosankan, dia menikmati kehidupan seperti ini. Dan setelah memiliki rumah, dia mendapati hatinya lebih mudah tenang. Ini adalah rasa memiliki. Dengan rasa memiliki di hatinya, hatinya pun bisa tenang. Perlahan-lahan. Dia melupakan semua masalahnya, seolah dia telah kembali ke masa kecilnya. Dia riang dan tidak punya keinginan. Dia memasuki keadaan kembali ke kesederhanaan. Tidak lama kemudian. Dia bahkan lupa menjadi dewa. Tapi dia tidak seperti Lijian, berkeliaran seperti lalat tanpa kepala. Ia sama seperti biasanya, makan pada saat seharusnya makan, istirahat pada saat seharusnya istirahat, dan melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Dalam keadaan riang ini, akhirnya suatu hari, auranya mulai berubah. Ling Yunfei segera menyadari hal ini dan segera membawa Lijian dan yang lainnya, serta kaisar buaya dan binatang lainnya, untuk memeriksanya. Ketika mereka melihat halaman, mereka terkejut. Selama jangka waktu ini, karena mereka tidak ingin mengganggu Kinfei Yang, mereka tidak pergi ke Kinfei Yang. Ini pertama kalinya mereka melihat halaman ini. Namun, mereka tidak mendekati halaman dan mengawasi dari jauh. Ketika mereka melihat Kinfei Yang di halaman, sedikit keterkejutan muncul di wajah mereka. Kaisar buaya berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa obsesi bos Kin terlalu dalam dan tidak bisa menjadi dewa? Ling Yunfei berkata, Mungkin, dia benar-benar lupa, tapi ini terlalu sulit dipercaya. Jika itu aku, aku tidak akan bisa melepaskan ini selama sisa hidupku. Luo Qingzu dan wanita muda dari rumah naga Phoenix juga tidak percaya. Karena mereka sangat jelas tentang pengalaman Kinfei Yang. Skorpion Emperor berkata, Lihat, apa yang dia lakukan. Mereka melihat Kinfei Yang berjongkok sendirian di kebun sayur, mengubur kepalanya, membajak tanah dan menyiangi rumput. Wajah Ling Yunfei berkedut, dan berkata, Sepertinya dia sedang menanam sayuran. Kamu bisa menjadi dewa dengan menanam sayuran. Lelucon macam apa ini? Kata Kaisar buaya. Lijian berkata, Kamu tidak mengerti, lupakan semuanya dan kembali ke dasar. Ini adalah cara hidup, metode semua orang sama, dan ini adalah metode tuan muda. Hari demi hari berlalu. Saat aura Kinfei Yang terus berubah, Unteyang kekuatan ilahi menyebar dari tubuhnya. Tatapan Ling Yunfei bergetar, dan berkata, Ini benar-benar tanda menjadi dewa, Akankah dia berhasil? Aku tidak tahu. Namun, dia sepertinya melupakan satu hal. Kata wanita muda dari rumah Naga Phoenix. Apa itu? Semua orang memandangnya dengan curiga. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix berkata, Dia belum membuka pintu menuju potensi Raja Perang. Selama aku bisa menjadi dewa, Ini masalah kecil. Ling Yunfei berkata dengan santai. Semua orang mengangguk. Setelah menjadi dewa dan mencapai level tertentu, Seseorang dapat terus membuka pintu potensi. Oleh karena itu, Sebagai perbandingan, Menjadi dewa sekarang lebih penting. Beberapa hari berlalu. Kekuatan ilahi Kinfei Yang akhirnya mencapai titik kritis, Dan hembusan angin menyapu ke segala arah. Ling Yunfei dan yang lainnya merasa gugup. Karena mereka takut Kinfei Yang akan gagal di saat kritis seperti Li Jian. 1646. Pada saat yang sama, Kinfei Yang berdiri dan menepuk-nepuk tanah di tangannya. Dia kemudian meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap langit cerah. Perlahan-lahan, Pikirannya menjadi kosong. Segalanya, Termasuk halaman dan kebun sayur, Lenyap dari ingatannya. Ini adalah alam etiril yang sesungguhnya. Aura yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Pegunungan dan kehampaan di sekitarnya bergetar. Bunuh dia untukku. Tapi tiba-tiba, Dilubuk hati Kinfei Yang, Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba terdengar. Begitu suara itu muncul, Sebuah pemandangan tiba-tiba muncul di benak kosong Kinfei Yang. Di tempat kejadian, Seorang anak laki-laki berumur 10 tahun terbaring di tanah dengan putus asa, Tubuh kecilnya gemetar. Anak laki-laki itu memandang ke langit, Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Jauh tinggi di langit, Seorang pria parubaya dengan tangan di belakang punggung, Mengenakan jubah naga dan mahkota emas di kepalanya, Memancarkan aura seorang kaisar. Pria parubaya itu menatap tuan muda itu dengan mata acuh tak acuh. Ayah, apa salahku? Mengapa kamu tiba-tiba membunuh anak itu? Tuan muda itu meraung tak berdaya. Namun pria parubaya itu menutup telinga. Di samping anak laki-laki itu, Ada seorang wanita mengenakan jubah Phoenix. Dia juga memohon kepada pria parubaya itu Untuk membiarkan bocah itu hidup. Pria parubaya itu masih terlihat cuek. Dia memandang penjaga di sampingnya dan berteriak, Beri dia pil bencana spiritual dan usir dia dari ibu kota. Mengapa? Ayah kekaisaran, mengapa ini? Kenapa kau melakukan ini padaku? Anak laki-laki itu meraung histeris. Mengapa? Pada saat yang sama, Qin Fei Yang, yang sedang berdiri di kebun sayur, Tiba-tiba meraung. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan Ling Yun Fei dan yang lainnya di kejauhan. Apa yang sedang dilakukan bos Qin? Kaisar buaya terkejut. Tidak baik. Kata Ling Yun Fei. Sebelum suaranya menghilang, Aura Qin Fei Yang dengan cepat menghilang. Angin juga berhenti tiba-tiba. Segalanya berangsur-angsur kembali tenang. Seperti yang diharapkan. Obsesinya terlalu dalam. Meskipun dia perlahan-lahan melupakan segalanya selama periode ini, Kenangan itu masih ada. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix menghela nafas. Di halaman, Rambut Qin Fei Yang berkibar karena marah. Matanya merah. Dia masih belum pulih dan masih tenggelam dalam kenangan menyakitkan itu. Saat ini, Kemarahan dan kekejaman yang tak ada habisnya di dalam hatinya menyerang akal sehatnya. Saya menolak menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Aku ingin membunuh semua orang yang mengkhianatiku. Dia meraung dan berteriak. Saat dia hampir kehilangan akal sehatnya, Seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba muncul di benaknya. Wajah lelaki tua itu baik, Matanya ramah, Dan ada senyuman di wajahnya. Paman Yuan. Tubuh Qin Fei Yang tiba-tiba bergetar. Dia gemetar dan sadar kembali. Fei Yang, Bangun. Di saat yang sama, Suara cemas terdengar di telinganya. Qin Fei Yang berbalik dan melihat Ling Yun Fei dan tiga lainnya, Serta kaisar buaya dan enam binatang lainnya. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Dia menekan emosi negatifnya dan menghela nafas panjang. Sepertinya dia masih belum mampu melewati rintangan di hatinya. Jika masa lalu itu tidak muncul, Dia seharusnya sudah melangkah ke alam dewa palsu sekarang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Saya baik-baik saja. Mendengar ini, Ling Yun Fei dan yang lainnya tercengang. Ketika mereka melihat senyuman di wajah Qin Fei Yang, Mereka akhirnya menghela nafas lega. Ling Yun Fei memutar matanya dan berkata, Kami pikir kamu sudah gila. Hampir. Kata Qin Fei Yang. Luo Qing Zhu bertanya, Apakah karena masa lalu ketika kamu berumur 10 tahun? Ya. Meski hanya kenangan, Aku merasa seperti mengalaminya lagi. Keputusasaan dan rasa sakit itu terlalu nyata. Qin Fei Yang mengangguk. Ling Yun Fei menepuk pundaknya dan bertanya, Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, Merenung sejenak, Dan berkata, Mungkin iblis batin benar. Apa yang dikatakan para iblis batin? Semua orang curiga. Buktikan Dao seseorang dengan membunuh. Qin Fei Yang mengucapkan kata demi kata. Mendengarnya. Kelopak mata semua orang bergerak-gerak. Namun mereka tidak tahu bagaimana membujuknya. Qin Fei Yang memandang Ling Yun Fei dan berkata, Saya telah sepenuhnya memahami arti mendalam menjadi Dewa Sejati. Tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Kirimkan saya keluar. Oke. Ling Yun Fei mengangguk. Lijian buru-buru bertanya, Tuan muda, Apa arti sebenarnya menjadi Dewa Sejati? Jauh di Cakrawala, dekat. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum Dan meminta Ling Yun Fei untuk mengirimnya ke kastil. Jauh di Cakrawala. Dekat. Setelah Qin Fei Yang pergi, Ling Yun Fei dan tiga lainnya, Serta Raja Kalajengking dan enam binatang lainnya, Melihat sekeliling, Mata mereka penuh kebingungan. Selain halaman dan gunung, Tidak ada yang lain. Tiba-tiba, Lijian sepertinya memikirkan sesuatu Dan matanya sedikit bergetar. Dia dengan cepat mengamati segala sesuatu di halaman, Dan sedikit pemahaman muncul di matanya. Jadi begitulah. Dia bergumam dan mengabaikan Ling Yun Fei dan yang lainnya. Dia berbalik dan pergi sendirian. Di kastil, Melihat Qin Fei Yang muncul, Serigala bermata putih berkata dengan curiga, Qin Zi kecil, Mengapa kultifasimu tidak berubah sama sekali? Meskipun kultifasi saya tidak berubah, Saya memperoleh banyak hal. Qin Fei Yang tersenyum dan bertanya, Sudah berapa lama? Luhong berkata, Sudah setengah tahun sejak tanda iblis muncul. Apa? Setengah tahun? Qin Fei Yang menatap kosong dan bertanya, Selama setengah tahun terakhir, Apakah Anda menghitung waktu di luar atau di dalam kastil? Tentu saja di luar. Luhong berkata sambil tersenyum. Bukankah ini terlalu cepat? Kalau begitu, Willow Tree dan yang lainnya sudah berada di gurun selama hampir setahun, kan? Kata Qin Fei Yang. Ya. Luhong mengangguk. Qin Fei Yang memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, Kultifasimu seharusnya meningkat pesat. Tentu saja. Luzeng tersenyum dan melepaskan auranya. Dia adalah kaisar tempur bintang sembilan, Dan dia akan menerobos ke puncak. Serigala bermata putih juga telah mencapai level kaisar tempur bintang sembilan. Singkatnya, Budidaya terlemah saat ini adalah kaisar tempur bintang tujuh. Oke, Ayo bekerja lebih keras. Saya telah sepenuhnya memahami makna mendalam menjadi dewa. Saat Anda menerobos ke puncak, Anda bisa langsung menerobos ke alam dewa palsu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Dipahami. Karena kamu sudah memahaminya, Kenapa kamu belum menjadi dewa? Semua orang curiga. Hanya satu langkah lagi. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Satu langkah lagi. Semua orang saling memandang dan langsung mengerti. Itu pasti karena iblis batin Qin Fei Yang. Dan Wang Chai tiba-tiba melihat ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Momo ngomong, Kamu belum membuka potensi jejak tingkat ke delapan. Qin Fei Yang terkejut dan tersenyum pahit. Aku benar-benar belum melakukannya. Dan Wang Chai mengeluarkan pil penciptaan hebat dan memberikannya kepada Qin Fei Yang. Ini adalah pil penciptaan hebat yang baru saja saya sempurnakan beberapa hari yang lalu. Pil ini memiliki enam pola. Cobalah. Qin Fei Yang mengangguk. Dia melirik Yu Huang di samping, Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan semua orang, ia juga mengetahui cara membuka pintu potensi. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, ia segera melepaskan kekuatan sucinya. Qin Fei Yang juga segera meminum pil penciptaan hebat. Meskipun budidayanya telah mencapai puncak realem martial monark, dia masih seorang raja pertempuran bintang sembilan, sehingga dia masih bisa mengaktifkannya. Kali ini, keberuntungannya sangat bagus. Dia berhasil pada percobaan pertamanya. Hanya saja rasa sakitnya sungguh tak tertahankan. Berikutnya, dia mengirimkan transmisi suara ke Willow Tree. Memadamkan. Secepatnya, Willow Tree muncul di kastil dan bertanya, Tuan muda, apakah Anda berhasil? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menjelaskan situasinya secara singkat. Mendesah. Willow Tree menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Jangan berkecil hati. Bahkan Suge Ming Yang mampu membuka jalan berbeda untuk menjadi dewa. Saya yakin Anda juga bisa melakukannya. Qin Fei Yang mengangguk. Setelah itu, Pohon Willow membawa Qin Fei Yang dan Yu Huang keluar dari kastil. Setelah muncul di luar, Pohon Willow segera mengembalikan Chang Sui dan kastilnya ke Qin Fei Yang. Masih puncaknya. Tampaknya periode budidaya tertutup ini sia-sia. Begitu dia melihat kultifasi Qin Fei Yang saat ini, Suge Ming Yang mencipir. Diam, apa yang kamu tahu? Kata Pohon Willow dengan marah. Tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, menatap Suge Ming Yang dengan acuh-ta'acuh, dan memandang gurun di depannya. Wow, wow. Badai setinggi ratusan kaki dan puluhan ribu kaki menderu-deru secara sembarangan di gurun pasir. Udara pengap membuat seseorang merasa kesal. Pendeknya. Lingkungan di sini jauh lebih buruk daripada di bagian luar gurun. Lebih-lebih lagi. Bahkan dia merasakan bahaya fatal dari badai yang menderu-deru. Suge Ming Yang berkata dengan acuh-ta'acuh, badai di sini cukup untuk membunuhmu dalam hitungan detik. Sebaiknya kamu bersembunyi di kastil. Yu Huang mengangkat alisnya dan berkata, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Hmm. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari bahwa Suge Ming Yang sedang memegang bendera hitam kecil di tangannya, dan berkata, apa itu? Itu adalah bendera iblis langit. Menurut Suge Ming Yang, ia memakan mayat hidup sebagai makanan. Sepanjang jalan, bendera iblis langit memang telah melahap banyak mayat hidup. Kata Pohon Willow diam-diam. Benarkah ada undet? Qin Fei Yang terkejut. Itu benar. Terakhir kali, Li Yun dikendalikan oleh undet dan hampir terbunuh. Dan menurut dugaan kami, undet di sini seharusnya dikendalikan oleh penjaga. Kata Pohon Willow. Apakah wali itu pernah muncul? Qin Fei Yang bertanya. Tidak. Pohon Willow menggelengkan kepalanya. Bendera setan langit. Qin Fei Yang melirik bendera kecil itu lagi, dan cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Memakan undet sebagai makanan berarti bendera iblis langit ini juga monster. Terlebih lagi, itu pasti monster dengan roh senjata. Berapa banyak lagi trik yang dimiliki orang ini? Wow wow. Tiba-tiba, tornado setinggi lebih dari 10 ribu kaki, membawa pasir kuning di seluruh langit, bergegas menuju Qin Fei Yang dan yang lainnya. Wajah Willow Tri berubah, dan dia dengan cepat menggulung Qin Fei Yang dan menghindar. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya itu benar-benar meninggalkan banyak luka mengerikan di tubuh Qin Fei Yang. Darah mengalir keluar dari mereka. Bahkan, Pohon Willow, Ning Minghe, Li Yun, Suge Mingyang, dan Yu Huang juga mengalami banyak luka di tubuh mereka. Sial, kekuatan badai ini agak terlalu kuat. Yu Huang berkata dengan kaget. Ia juga berada di dalam kastil, jadi ia tidak tahu berapa banyak bahaya yang dialami Willow Tri dan yang lainnya di sepanjang jalan. Ini memang agak menakutkan. Namun, hal itu tidak dapat mengancam saya untuk saat ini. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, dan dengan tegas membuka baju besinya. Yu Huang juga membuka baju besinya. Baju besi ini direnggut dari tangan diakon agung terakhir kali. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Sekelompok orang membelah langit dan terus berlari menuju kedalaman. Willow Tri dan yang lainnya telah berada di gurun selama hampir setahun, dan mereka bergegas, tetapi mereka masih belum mencapai ujung gurun. 1647 Tidak lama kemudian, Qin Fei Yang melihat mayat hidup. Lusinan undet melompat keluar dari badai dan bergegas menuju Qin Fei Yang. Melihat pemandangan ini, Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, apakah menurutmu aku mudah ditindas? Itu benar. Mereka hanya mengira kamu mudah ditindas. Siapa yang menyuruhmu menjadi yang terlemah? Zuge Ming Yang tertawa dan mengibarkan bendera iblis langit. Kabut hitam menyapu langit dan menelan puluhan bayangan hitam. Qin Fei Yang melihat ke arah bendera setan langit dan matanya bersinar. Zuge Ming Yang berkata, saya membantu anda menyelesaikan krisis ini, bukankah anda harus berterima kasih kepada saya? Willow Tri dengan dingin mendengus, tanpamu, kami masih bisa menekannya. Saya yakin. Tapi, apakah ini senyaman bendera iblis langitku? Aku bahkan tidak perlu bangkit kembali. Zuge Ming Yang berkata dengan bangga. Pohon Willow sangat marah. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, untuk apa kamu bersaing dengannya? Berkonsentrasilah untuk menghadapi badai. Ya, Willow Tri dengan cepat mengangguk. Pada titik ini, kekuatan badai tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga menjadi sangat padat. Hampir setiap sepuluh tarikan napas, badai akan melanda. Tapi setelah mengaktifkan armornya, Qin Fei Yang bisa menanganinya dengan mudah. Meski terkadang ia terluka, setidaknya hal itu tidak membahayakan nyawanya. Dalam sekejap mata. Dua hari berlalu. Dalam dua hari ini, ribuan undet muncul. Tanpa terkecuali. Semuanya ditelan oleh bendera iblis langit Zuge Ming Yang. Tunggu. Di pagi hari. Li Yun tiba-tiba berhenti, menatap pasir kuning di sebelah kiri, dan berkata dengan heran, lihat, apakah ada Aula di sana. Aula. Qin Fei Yang sedikit terkejut, kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia dengan cepat melihat ke atas. Willow Tri dan yang lainnya juga menoleh untuk melihat. Dalam kehampaan, pasir kuning beterbangan di langit, menghalangi pandangan mereka. Tapi Willow Tri dan yang lainnya, seperti Li Yun, semuanya menangkap garis besar sebuah Aula. Namun. Namun, Qin Fei Yang tidak melihatnya. Karena budidayanya tidak setinggi pohon Willow dan yang lainnya, ia tidak dapat melihat sejauh pohon Willow dan yang lainnya. Qin Fei Yang mendesak, ayo pergi dan lihat. Jika itu benar-benar Aula besar, kemungkinan besar mereka sudah mencapai ujung. Melihat Qin Fei Yang sangat terburu-buru, pohon Willow segera terbang bersamanya. Saat mereka semakin dekat, Qin Fei Yang akhirnya melihat garis besar Aula besar. Selain itu, ukurannya sangat besar. Menurut perkiraan awalnya, ia menempati area seluas setidaknya beberapa ratus kilometer dan mengjulang tinggi hingga ke awan. Itu seperti binatang iblis purba yang tergeletak di sana, memancarkan aura misterius. Ini benar-benar sebuah istana, tapi bukankah ini terlalu besar? Wajah Suge Ming yang penuh dengan keterkejutan. Memang, sepanjang hidupku, ini pertama kalinya aku melihat Aula setinggi ini. Li Yun mengangguk. Dengan penglihatan mereka, mereka sekarang dapat melihat Aula dengan jelas. Aula itu benar-benar hitam, seperti gunung besar, mengjulang tinggi ke langit. Aura agung yang mengejutkan itu menyerbu ke arah mereka, dan bahkan mereka, para dewa palsu, mau tidak mau merasakan perasaan tidak penting. Dan di salah satu sisi depan Aula, ada sebuah tablet batu besar. Tablet batu itu juga seluruhnya hitam, dan ada enam kata besar yang terukir di atasnya. Daerah terlarang. Pelanggar, mati. Enam kata ini, seolah-olah berlumuran darah, memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Bahkan Qin Fei Yang tidak dapat menahan aura pembunuh ini. Ketakutan yang mendalam muncul tak terkendali dari lubuk hatinya. Dia merasa enam kata itu seperti enam dewa kematian. Qin Fei Yang dan yang lainnya berhenti setengah mil di depan Aula, melihat ke Aula dari jauh, mata mereka penuh kewaspadaan. Mengapa ada Aula di sini? Dan letaknya di bagian terdalam gurun. Ini terlalu aneh. Mungkinkah ada setan yang tersegel di dalam? Li Yun dan Ning Ming He berbisik. Su Ge Ming yang bertanya, kamu telah berada di dunia kura-kura hitam selama bertahun-tahun. Pernahkah kamu mendengar tentang Aula ini? Tidak. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah kesini sejak saman kuno. Alasan kami bisa datang kesini kali ini sepenuhnya karena kami memakan daging dewa ular piton raksasa. Tubuh kami telah diperkuat, dan kami hampir tidak dapat menahan badai di sini. Li Yun dan yang lainnya berkata. Su Ge Ming yang menganggup dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Dia menemukan bahwa ada sedikit keinginan dan kegembiraan di mata Qin Fei Yang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Aula ini menjadi tujuan Qin Fei Yang memasuki gurun? Su Ge Ming yang curiga. Matanya berkedip sedikit, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Aula ini terlalu aneh. Sebaiknya kita tidak memprovokasi, memutarnya, dan terus masuk lebih dalam. Tidak. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Seperti yang diharapkan. Su Ge Ming yang mencibir dan berkata, Saudara Qin, apa yang ingin kamu lakukan? Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Masuk ke Aula ini. Memasuki. Jangan bercanda. Apakah kamu tidak melihat apa yang tertulis di loh batu? Area terlarang, pelanggar, mati. Kamu tidak ingin hidup, tapi kami ingin hidup. Kata Su Ge Ming Yang. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, Tidakkah kamu hanya ingin tahu apa yang ada di Aula ini? Kenapa kamu harus begitu sarkastik? Apa maksudmu? Saudara Qin, apakah kamu selalu tahu tentang keberadaan Aula ini? Li Yun berkata dengan heran. Bukankah sudah jelas? Dia meminta kita memasuki gurun untuk Aula ini. Su Ge Ming Yang mencibir. Li Yun tercengang. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Lalu apa yang ada di Aula ini? Kenapa kamu harus datang jauh-jauh ke sini? Qin Fei Yang tidak menjawab. Saudara Qin, kita berada di situasi yang sama sekarang. Kamu tidak bisa berkomplot melawan kami di belakang kami. Kata Su Ge Ming Yang. Willow Tri berkata dengan marah, Apakah kamu mencoba menabur perselisihan lagi? Apakah aku mencoba menabur perselisihan? Kamu terlalu lucu. Kami sudah datang jauh-jauh ke sini. Setidaknya beritahu kami tujuan datang ke sini. Li Yun, Ning Ming He, bukan begitu. Kata Su Ge Ming Yang. Ning Ming He memandang Qin Fei Yang, Yang wajahnya sedikit muram, Dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Saya tidak peduli, Saya akan melakukan apapun yang dikatakan Tuan Muda. Su Ge Ming Yang tercengang. Sebenarnya, tidak masalah kamu mengetahuinya atau tidak. Karena aku percaya pada karakter Saudara Qin. Dia pasti tidak akan menyakiti kita. Li Yun juga berkata. Wajah Su Ge Ming Yang menjadi sangat jelek. Dia memang ingin menabur perselisihan, Tapi dia tidak menyangka Li Yun dan Ning Ming He tidak akan tertipu. Hal ini membuat situasinya saat ini sedikit canggung. Qin Fei Yang melirik Su Ge Ming Yang dengan sinis, Lalu menatap Aula Utama dan melambaikan tangannya. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Pohon Willow segera membawa Qin Fei Yang dan terbang menuju Aula Utama. Yu Huang juga tetap berada di sisi Qin Fei Yang, Menatap sekeliling dengan waspada. Li Yun dan Ning Ming He saling memandang dan segera mengikuti. Hanya Su Ge Ming Yang yang tetap di tempatnya, Ragu-ragu. Setelah menghindari beberapa badai, Qin Fei Yang dan yang lainnya tiba di Aula Utama dalam sekejap. Hal yang aneh adalah, Tidak ada badai dalam jarak 100 kaki di depan Aula Utama. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat di kehampaan yang mengisolasi badai tersebut. 1648 Ketika Li Yun mendengar ini, Dia menunjuk ke pintu Aula Utama dan berkata, Kalau begitu pergilah dan dorong pintunya. Aku. Ekspresi Ning Ming He membeku. Dia melihat ke pintu Batu Aula Utama dengan ketakutan di matanya. Hanya pintu Aula Utama yang tingginya lebih dari 100 kaki. Li Yun menggoda, Bukankah kamu mengatakan bahwa kata-kata ini hanya untuk menakuti kita? Lalu apa yang kamu takutkan? Saya hanya menebak. Ning Ming He tersenyum malu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalian tetap di sini. Aku akan pergi. Tuan muda, Tidak. Kata pohon willow buru-buru. Apa yang salah? Qin Fei Yang bingung. Kamu belum menerobos ke alam dewasemu. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Biarkan aku pergi. Dengan kekuatanku, meski terjadi sesuatu, aku seharusnya bisa lolos tanpa cedera. Kata pohon willow. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, Lepaskan aku. Pada saat kritis, aku bisa memasuki kastil, dan benda suci mu mungkin tidak mampu mengatasi kecelakaan itu. Yang dia maksud adalah, Benda suci pohon willow tidak berada pada level yang sama dengan kastil. Jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, kastil pasti mampu menahannya, tapi benda suci pohon willow mungkin tidak mampu menahannya. Ini. Willow Tree mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu. Cukup. Dengarkan aku. Kamu tidak akan salah. Qin Fei Yang tersenyum dan berjalan menuju pintu selangkah demi selangkah. Suara mendesing. Zuge Ming Yang juga mendatangi pohon willow dan yang lainnya saat ini, menatap Qin Fei Yang. Segera. Qin Fei Yang berjalan ke tangga di depan pintu. Totalnya ada sembilan anak tangga, dan loh batu ada di sampingnya. Qin Fei Yang mencoba mengambil langkah pertama. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada suara. Dia pun menghela nafas lega dan melangkah ke langkah kedua. Tapi tiba-tiba, tubuhnya menegang seolah dia menemukan sesuatu. Dia melirik ke belakang tablet batu dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Apa yang sedang terjadi? Willow Tree dan yang lainnya terkejut dan melihat ke tablet batu. Namun karena mereka menghadap loh batu tersebut, mereka tidak dapat melihat keadaan di balik loh batu tersebut. Kalian semua, mundur. Qin Fei Yang tiba-tiba berteriak, wajahnya penuh kecemasan, dan mundur ke arah pohon willow dan yang lainnya seperti kilat. Apa yang kamu lihat? Kenapa kamu begitu bingung? Willow Tree dan yang lainnya bingung, tetapi mereka tidak berani menunda dan segera mundur. Bersenandung. Pada saat yang sama. Ayu, apamu, Yu, Fei Go, Zen. Mengikuti. Kekuatan naga yang menakutkan, seperti letusan gunung berapi, melonjak dari balik lempengan batu dan bergegas menuju Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mata semua orang bergetar. Liu Mu berteriak ketakutan, wajahnya pucat. Itu naga api. Pohon willow meraung. Naga api. Li Yun, Ning Ming He, Yu Huang, dan bahkan Su Ge Ming Giang mengubah ekspresi mereka. Itu benar. Ini aku. Tawa menyeramkan terdengar dari balik loh batu. Air terjun kekuatan naga sangat menakutkan, dan mengalir menuju Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sekelompok orang itu langsung dipenjara, tidak bisa bergerak. Kemudian, naga api sepanjang 10 meter terbang keluar dari balik tablet batu dan memasuki garis pandang semua orang. Dia sebenarnya tidak mati. Yu Huang berkata dengan heran. Meskipun sosok naga api jauh lebih kecil dari sebelumnya, ia telah melihat naga api dengan matanya sendiri, sehingga ia dapat mengenalinya secara sekilas. Mendengar kata-kata Yu Huang, tubuh naga api tiba-tiba memancarkan permusuhan yang luar biasa, dan berkata, Terakhir kali, karena kecerobohanku, aku jatuh ke tangan Qin Fei Yang. Kali ini, kaulah yang akan mati, terutama kamu, Qin Fei Yang. Hari ini, aku bersumpah aku tidak akan berhenti sampai aku menelanmu hidup-hidup. Naga api menatap Qin Fei Yang, matanya yang besar penuh kebencian. Apakah begitu? Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. Jika kamu memiliki kemampuan, lepaskan tekanan dan lawan aku satu-lawan satu. Qin Fei Yang mencibir. Satu-satu. Naga api tertegun, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa, tawanya penuh ejekan. Kamu tidak berani. Qin Fei Yang memprovokasi. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk menghidupkan kembali Chang Sui? Naga api tersenyum menghina, dan kekuatan ilahi menyapu, membawa aura destruktif, dan meledak ke arah Qin Fei Yang. Huh. Kamu pikir aku tidak ada. Tiba-tiba, terdengar dengusan dingin. Zuge Ming Yang, yang berada di belakang, tiba-tiba mengeluarkan kekuatan suci yang menakutkan, dan menghancurkan keagungan naga api. Ini, tubuh Qin Fei Yang menjadi ringan, dan dia menoleh untuk menatap Zuge Ming Yang dengan heran. Kita harus tahu. Naga api ini adalah dewa perang sejati. Saat itu, bahkan memaksa leluhurnya untuk memasuki keajaiban lantai tiga. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Dan Zuge Ming Yang hanyalah dewa palsu, dan dia belum membuka semua pintu potensi, jadi bagaimana dia bisa mematahkan tekanan naga api. Naga api juga memandang Zuge Ming Yang dengan heran. Suara mendesing. Setelah Qin Fei Yang sadar kembali, dia segera bergegas menuju pohon willow dan yang lainnya. Hal terpenting saat ini adalah tidak memikirkan masalah Zuge Ming Yang. Dia harus bertemu dengan willow tree dan yang lainnya terlebih dahulu. Karena hanya dengan berdiri bersama mereka bisa maju dan mundur bersama. Ledakan. Namun, ada jejak ejekan di mata naga api, dan tekanan muncul lagi, mengalir ke arah sekelompok orang. Zuge Ming Yang berkata, cepat pergi ke kastil, sedangkan untuk pohon willow dan yang lainnya, saya akan membawa mereka ke benda suci luar angkasa saya, dan kemudian kita akan berkomunikasi dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Kata-kata Zuge Ming Yang sama sekali tidak dapat dipercaya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Dalam sekejap mata, tekanan sudah melanda. Qin Fei Yang tidak punya waktu untuk ragu-ragu, dan segera memasuki kastil, lalu melambaikan tangannya, dan situasi di luar muncul. Langsung, pemandangan yang hampir membuatnya gila muncul di depan matanya. Zuge Ming Yang tidak membawa pohon willow dan yang lainnya ke dalam benda dewa luar angkasa. Dengan kata lain, Zuge Ming Yang meninggalkan willow tree, Yu Huang, Ning Ming He, dan Li Yun di luar. Zuge Ming Yang, kamu bajingan. Tiga orang dan satu binatang juga sangat marah. Liu Mu tidak ragu-ragu, dia buru-buru membawa Li Yun dan dua lainnya serta Yu Huang ke dalam benda suci spasial miliknya. Huh! Naga api mendengus dingin. Tekanan mengerikan itu dengan kuat memenjarakan benda dewa luar angkasa itu. Di saat yang sama, tubuhnya, yang panjangnya lebih dari 10 meter, mengembang tertiup angin. Dalam sekejap mata, tubuhnya menjadi lebih dari 10 ribu kaki panjangnya, seperti gunung yang megah, tergantung di kehampaan, dan kekuatannya bergulir ke segala arah. Badai yang cukup untuk membunuh dewa palsu bahkan tidak meninggalkan jejak di tubuhnya. Kamu berani bersembunyi di benda dewa luar angkasa di depanku. Mata naga api penuh dengan penghinaan, dan ia mengangkat ekornya yang besar dan membantingnya. Dentang! Benda suci luar angkasa pohon willow hancur di tempat. Tiga orang dan satu binatang jatuh ke dalam kehampaan dalam keadaan yang menyedihkan, tubuh mereka berlumuran darah. Meski ekor besar naga api menghantam benda dewa luar angkasa, karena kekuatan naga api terlalu kuat, bahkan mereka menderita luka parah. Ledakan! Tekanan naga api melonjak. Sekali lagi, ketiga orang dan binatang itu dipenjarakan. Apa yang harus kita lakukan? Saat ini, menghadapi naga api tingkat dewa perang, mereka benar-benar merasakan aura kematian. Mata mereka penuh ketakutan. Hanya beberapa semut, beraninya kamu mengikuti Kinfei yang sepanjang hari. Kamu benar-benar tidak tahu hidup dan mati, aku akan mengirimmu ke neraka sekarang. Kata naga api dengan nada menghina. Ekornya yang besar terangkat tinggi, dan dengan suara angin dan guntur yang memekakkan telinga, ia menghantam tiga orang dan satu binatang. 1649. Berhenti. Saat tiga orang dan satu binatang putus asa, Kinfei yang muncul dari udara dan berteriak pada naga api. Kenam tetua juga muncul bersamanya. Changsue ada di tangan mereka. Dan itu sudah memasuki kondisi pemulihan. Kekuatan naga api menutupi langit dan menutupi bumi, tetapi dihalangi oleh Changsue. Tuhan muda, apa yang kamu lakukan di sini? Pohon willow meraung. Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam, aku tidak bisa melihatmu mati. Sangat mengharukan. Bahkan aku tidak bisa menahan tangis. Tapi meskipun kamu keluar, kamu tidak bisa menyelamatkan mereka. Matilah, semut. Niat membunuh naga api melonjak ke langit. Ekor raksasanya seperti cambuk tebal, menghantam tiga orang dan satu binatang. Sebaiknya kamu menahan diri. Lakukan. Mata Kinfei yang dingin. Mata kenam tetua juga dipenuhi dengan niat membunuh. Changsue berubah menjadi kilatan cahaya dan menyerang naga api. Meskipun kenamnya tidak menakutkan seperti seratus atau lebih dewa palsu yang terbangun pada saat yang sama, kekuatan Changsue sudah cukup untuk mengancam naga api. Kekuatannya cukup untuk merobek langit dan membelah bumi. Huo Long terkejut. Dia menatap tajam ke arah Changsue. Ekspresinya sangat ganas. Ia ingin membunuh Willow Tree dan yang lainnya. Tapi ia juga takut pada Changsue. Pada akhirnya. Dengan enggan ia menarik ekor raksasanya dan menggunakan tekanannya untuk menyapu pohon Willow dan yang lainnya serta Yuhuang. Dalam sekejap, ia muncul di depan gerbang Aula Utama. Brengsek. Kinfei yang mengutuk dalam hatinya. Dia awalnya ingin menggunakan Changsue untuk menakuti naga api. Dengan cara ini, pohon Willow dan yang lainnya secara alami akan terbebas dari bahaya. Tapi dia tidak menyangka naga api begitu pintar dan mengambil pohon Willow dan yang lainnya. Apakah menurutmu mungkin untuk menyelamatkan mereka? Naga api mencibir. Kinfei yang menoleh ke arah naga api dan berkata-kata demi kata, jika kamu berani membunuh mereka, aku jamin kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Mata naga api penuh dengan ejekan, bukan kemarahan. Aku tahu penjaga itu pasti sedang bersembunyi di suatu tempat saat ini. Tetapi jika Anda berpikir bahwa Anda dapat bertahan hidup dengan mengandalkannya, maka Anda salah. Saya yakin Anda belum melupakan apa yang terjadi di pintu masuk terakhir kali. Naga api juga ada di sana. Bukankah aku juga membunuh kalian semua? Jadi sebaiknya kamu tidak mengandalkannya. Kinfei yang meraih tezeng suai dan mencibir. Pupil api menyempitkan matanya. Meskipun Kinfei yang tidak dapat sepenuhnya menghidupkan kembali salju pucat dan kastil kuno, kedua artefak ilahi ini secara otomatis akan melindungi tuannya. Jika Changsue dan kastil bangkit kembali dengan sendirinya dan menampilkan kekuatan hukum lagi, maka penjaga benar-benar tidak akan bisa membantunya. Aku akan memberimu kesempatan. Biarkan mereka pergi dan bertarung denganku. Kata Kinfei yang... Hem... Naga api terkejut. Trio pohon willow, yu huang, enam tetua, dan zuge ming yang, yang bersembunyi di artefak luar angkasa, semuanya tercengang. Apakah dia salah dengar? Kinfei yang benar-benar menantang naga api. Kamu harus tahu. Naga api adalah dewa perang sejati. Dan Kinfei yang hanya berada di puncak ranah kaisar tempur bintang sembilan. Perbedaan antara keduanya dapat digambarkan sebagai 108 ribu mil. Ini hanya mendekati kematian. Kinfei yang memandang naga api dan berkata, Kamu tidak salah dengar, ayo kita bertarung satu lawan satu, jika aku kalah, aku akan memberikan hidupku padamu. Apa kamu yakin? Naga api bertanya. Tentu saja. Tetapi demi keadilan, Anda harus menekan kultivasi Anda ke tingkat yang sama dengan saya, dan Anda tidak dapat menggunakan tekanan Anda untuk memenjarakan saya. Kata Kinfei yang menekan budidaya, tidak ada tekanan. Naga api mengangkat alisnya. Apa yang salah? Jangan bilang kamu tidak berani. Jangan lupa, kamu adalah dewa perang. Bahkan jika kamu menekan kultivasimu ke alam yang sama dengan milikku, bahkan jika kamu tidak menggunakan tekananmu, kamu masih memiliki keunggulan absolut. Lagipula, tidak peduli bagaimana kamu menekannya, kekuatan suci dan tubuh dewamu masih ada. Aku khawatir hanya mengandalkan kekuatan suci saja sudah cukup untuk membunuhku. Kata Kinfei yang. Haha. Naga api tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi niat membunuh, dan berkata, Baiklah, aku akan memuaskanmu, tetapi kamu harus berjanji bahwa kamu tidak akan melakukan trik apapun. Aku selalu menepati janjiku. Kata Kinfei yang. Hentikan omong kosong itu. Saya selalu percaya bahwa perkataan manusia tidak dapat dipercaya. Bagaimana jika kamu bergabung untuk menghidupkan kembali Changsue setelah aku mengembalikan orang-orang ini kepadamu? Bukankah aku akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungan? Saya ingin Anda bersumpah atas nama leluhur Anda, Kin batian. Kata naga api. Sepertinya kamu cukup mengenalku. Kamu tahu bahwa leluhurku sangat penting bagiku. Kinfei yang mengejek. Naga api berkata dengan tidak sabar, Hentikan omong kosongmu, cepatlah. Oke. Aku bersumpah atas nama leluhurku bahwa aku akan melawanmu dengan adil dan tidak akan membiarkan pihak ketiga ikut campur. Jika aku melanggar sumpah ini, aku akan dihancurkan oleh surga dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Teriak Kinfei yang. Naga api berkata, Juga, kamu tidak bisa menggunakan Changsue atau kastil. Tuan muda, mohon pertimbangkan kembali. Seru pohon willow. Tanpa ki dan mutiara darah, bahkan jika dia menggunakan Changsue dan kastilnya, Kinfei yang tidak akan bisa menandingi naga api, apalagi tanpa Changsue dan kastilnya. Kinfei yang melirik pohon willow, lalu menatap naga api dan berkata, Aku bersumpah, aku tidak akan menggunakan Changsue atau kastil. Luar biasa. Bahkan aku tidak bisa tidak menyukaimu. Naga api tertawa dan menarik tekanannya. Tiga orang dan satu binatang segera bergegas ke sisi Kinfei yang. Pohon willow berkata, Tuan muda, cepat berikan kami Changsue. Kami akan membunuhnya. Tapi Kinfei yang acuh tak acuh. Liun berkata dengan terkejut, Saudara Kin, kamu tidak benar-benar akan bertarung satu lawan satu, kan? Dengan kekuatanmu saat ini, kamu bukan tandingannya. Ya, bukankah itu hanya sumpah? Apa masalahnya? Ning Minghe juga berkata, Nama nenek moyang kita tidak boleh dihujat. Saya bersumpah atas nama nenek moyang kita. Saya akan mematuhinya. Kata Kinfei yang. Tuan muda. Pohon willow sangat cemas. Cukup. Jangan katakan apapun. Kinfei yang melambaikan tangannya. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke arah pohon willow, berkata, Saya ingat bahwa orang lain dari Liga Fangu sepertinya ada di artefak luar angkasa Anda. Tapi mengapa saya tidak melihatnya ketika ruang Anda artefaknya hancur? Pohon willow berkata, Artefak luar angkasa saya terlalu kecil. Bahkan tidak dapat menampung lusinan orang, jadi tidak lama setelah kami pergi jauh ke dalam gurun, saya memindahkannya ke artefak luar angkasa Li Yun. Jadi begitu. Kinfei yang tiba-tiba mengerti. Dia memandang Ningminghe dan Li Yun dan berkata sambil tersenyum, Sepertinya kalian berdua rukun selama setahun terakhir. Jika tidak, Ningminghe pasti tidak akan nyaman membiarkan orang-orang dari Liga Fangu tinggal di artefak luar angkasa Li Yun. Hari ini berbeda dari masa lalu. Sekarang kita berdiri di perahu yang sama dan menjalani hidup dan mati bersama, tentu saja kita tidak bisa memperhitungkan keluhan masa lalu. Ningminghe berkata sambil tersenyum. Ya, setelah melalui banyak hal, kita dianggap telah melaluinya. Hidup ini singkat. Mengapa kita harus meributkan masalah sepele seolah-olah kita adalah musuh yang membunuh ayah kita? Li Yun juga berkata. Kinfei yang memandang mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, saya sangat bersyukur Anda dapat berpikir seperti ini. Li Yun tertegun dan berkata dengan nada menggoda, tidak pantas menggunakan kata, bersyukur, pada kami. Bagaimanapun, bagaimanapun juga, kami tetap dianggap sebagai orang yang lebih tua, dan, bersyukur, biasanya digunakan oleh para tetua hingga junior. Kinfei yang tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya ini agak tidak pantas. Melihat Kinfei yang dan yang lainnya sedang mengobrol seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya, naga api tidak bisa menahan amarahnya. Dia berkata dengan marah, apakah kalian sudah selesai ngobrol? Apakah kamu pikir aku tidak ada? Willow Tri dan yang lainnya segera melihat ke arah naga api, mata mereka berkedip dingin. Apa yang kamu lihat? Jika bukan karena Kinfei yang, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Tidak, bahkan mayat pun tidak akan tersisa. Mata naga api penuh dengan penghinaan. Mereka semakin kesal. Kinfei yang melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Willow Tri berkata, Tuan muda, pikirkan lagi. Jangan bodoh. Reputasi leluhurku tidak bisa, ternoda, karena aku. Pohon willow, Changsue untukmu. Hati-hati dengan penjaga. Tapi ingat, tidak peduli bagaimana pertarungan antara aku dan naga api, kamu tidak bisa ikut campur. Kinfei yang berbalik dan menyerahkan Changsue ke pohon willow. Dia berkata dengan sangat serius. Tuan muda, Willow Tri terbakar kecemasan. Ini perintah. Teriak Kinfei yang. Mata pohon willow bergetar. Dia membungkuk dan mengambil Changsue. Dia berkata dengan hormat, bawahan ini patuh. Kinfei yang berbalik, matanya tertuju pada naga api. Naga api melambaikan ekornya yang besar dan juga menatap ke arah Kinfei yang. Tapi ada perbedaannya. Ekspresi Kinfei yang sangat serius. Dan mata naga api penuh dengan cibiran dan niat membunuh. Melihat pohon willow dan yang lainnya serta Yuhuang masih berdiri di belakangnya, Kinfei yang berkata dengan marah, tunggu apa lagi. Willow Tri menghela nafas, memandang Ningminghe dan yang lainnya, dan berkata, ayo pergi. Ningminghe, Li Yun, Yuhuang, dan kenam tetua juga menghela nafas tak berdaya. Mereka berbalik dan berjalan setengah mil jauhnya. Kemudian mereka berhenti dan menatap Kinfei yang, mata mereka penuh kekhawatiran. Dia ternyata berani melawan naga api satu lawan satu. Bodoh sekali. Di benda ilahi luar angkasa. Sugei Mingyang mendengus dan juga menatap Kinfei yang dan naga api melalui layar. Wow, tidak ada badai di sekitar aula. Namun pada saat ini, suara angin perlahan terdengar di kehampaan. Rambut panjang dan pakaian Kinfei yang berkibar saat ini. Di sekitar naga api, hembusan angin perlahan bertiup. Seorang pria dan seekor binatang berdiri di udara, saling memandang, percikan api tak terlihat bertabrakan. Angin semakin kencang. Suara angin juga semakin memekatkan telinga. Tubuh naga api bergetar hebat dan berteriak, bisakah kita mulai? Ayo, kata Kinfei yang ledakan. Aura alam Kaisar Perang Bintang Sembilan meledak. Rambut panjangnya menari-nari tertiup angin, pakaiannya berkibar, dan tubuh kurusnya, di mata wilau tri dan yang lainnya, bagaikan gunung besar, sangat megah. Teruskan. Teruslah sombong. Bagaimanapun, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Naga api mengangkat kepalanya dan tertawa, kekuatan ilahinya muncul. Namun dalam sekejap, budidayanya ditekan hingga puncak alam Kaisar Perang Bintang Sembilan. Mengikuti dengan cermat. Tanpa ragu-ragu, ia mengangkat ekornya yang besar dan menyerbu ke arah Kinfei yang dengan suara angin dan guntur yang memekatkan telinga. Ledakan. Pada saat yang sama, tubuh Kinfei yang juga melonjak dengan niat bertarung yang mengerikan, seolah-olah dia dirasuki oleh dewa perang. Itu benar. Itu adalah seni karakter pertempuran. Menghadapi naga api, dia tidak berani gegabuh. Bagaimanapun juga, kekuatan naga api jauh melebihi miliknya. Yang paling penting. Naga api memiliki tubuh dewa dan kekuatan dewa. Adapun dia, dia memiliki tubuh fana dan pertempuran ki. Tidak ada perbandingan sama sekali. Namun, karena dia sudah sampai sejauh ini, dia tidak akan pernah mundur. Harga dirinya, harga dirinya, tidak akan membiarkan dia mundur. 1650. Ledakan. Kinfei yang maju selangkah, dan kekuatan tak terlihat langsung meraung ke langit, memancarkan aura apokaliptik. Empat gerakan reruntuhan akhir. Dia telah mengembangkan seni dewa sejak awal, yang menunjukkan betapa waspadanya dia terhadap naga api. Ledakan. Kekuatan tak kasat mata meluncur dan menghantam ekor raksasa naga api. Langsung. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar di area tersebut. Kemudian, ekor raksasa naga api menghancurkan kekuatan tak kasat mata tanpa perlawanan apapun. Lebih-lebih lagi. Setelah terkena empat jurus ruins of N, tidak ada satupun sisik di ekor raksasa naga api yang jatuh. Apakah ini tubuh dewa? Kinfei yang memuntahkan seteguk darah, tubuh dan pikirannya gemetar saat dia mundur. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat juangnya. Sebaliknya, dia semakin merindukan alam dewa perang. Dia melambaikan tangannya secepat kilat. Empat jurus ruins of N berevolusi lagi. Namun, Setelah mengembangkan empat gerakan reruntuhan akhir, bulan memudar dan matahari terik muncul di belakangnya. Tiga gerakan Eclipse Moon Membunuh Kinfei yang meraung. Rambutnya terbang karena marah. Kedua seni dewa itu mengguncang langit dan sekali lagi menghantam ekor raksasa naga api. Percuma saja. Di depan tubuh dewa saya, semua seni dewa adalah kayu busuk, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Naga api tertawa terbahak-bahak saat ekor raksasanya menekan dengan kuat. Ledakan. Kedua seni dewa itu hancur satu demi satu, tidak memberikan efek apapun. Itu benar-benar seperti kayu busuk. Puff! Kinfei yang memuntahkan setegup darah lagi. Setelah mengalami serangkaian serangan balasan, wajahnya menjadi pucat. Apakah kamu melihat itu? Tanpa Changsue, tanpa kastil, siapa kamu? Kamu bukan apa-apa, bahkan lebih buruk dari semut. Jika aku ingin membunuhmu, aku hanya perlu menggerakkan ekorku. Naga api tertawa gila-gilaan dengan ekspresi yang sangat menghina. Semakin seperti ini, semakin aku tidak akan menyerah. Semangat juang dan semangat juangku tidak ada habisnya. Kinfei yang meraung dengan marah. Ledakan. Naga kiungu emas membubung ke langit, dan patung dewa muncul di langit. Kinbatian. Melihat patung itu, mata naga api langsung terbakar oleh amukan api amarah. Ia langsung meninggalkan Kinfei yang dan membubung ke langit. Ekor raksasanya melonjak dengan kekuatan suci saat ia menamparkan patung itu. Presti senenek moyang kita bukanlah sesuatu yang bisa membuatmu tersinggung. Mati. Kinfei yang meraung. Patung itu mengangkat pedang patah di tangannya dan menebas ekor raksasa itu. Dentang. Dentang. Segera, percikan api beterbangan kemana-mana. Itu seperti ledakan kembang api, begitu menyelaukan hingga orang tidak bisa membuka mata. Dia adalah Kaisar Kin. Willow Tridan yang lainnya memandangi patung itu dan bergumam sendiri. Meski mereka belum pernah melihatnya secara langsung, hanya dengan melihat patung ini saja mereka sudah bisa membayangkan betapa tampannya orang tersebut saat itu. Kinbatian, saat itu aku memaksamu untuk memasuki level ketiga. Hari ini, aku membunuh keturunanmu. Ini adalah akibat dari menyinggung perasaanku. Naga api meraung dengan marah, memancarkan aura mengerikan. Ekor raksasa itu melonjak dengan cahaya ilahi, disertai dengan suara retakan yang keras, pedang yang patah itu retak sedikit demi sedikit. Dan patung itu juga hancur. Bahkan seni dewa tertinggi yang diciptakan oleh nenek moyang kita tidak bisa menandinginya. Kinfei yang bergumam. Tidak. Bukan karena seni naga ilahi lebih rendah daripada naga api. Itu karena budidayanya tidak cukup dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari seni naga ilahi. Retakan. Setelah beberapa napas, patung dan pedang patah itu hancur total. Tetapi, Kinfei yang tiba-tiba melihat pecahan seukuran telapak tangan jatuh dari langit. Pecahan itu seluruhnya berwarna merah. Mungkinkah, Kinfei yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ekor raksasa naga api. Saat berikutnya, dia merasa segar kembali. Di ekor raksasa naga api, dia menemukan pecahan sisik naga dan setetes darah naga menetes dari bagian yang patah. Ternyata, pecahan yang jatuh adalah skala naga-naga api. Ini juga berarti demikian. Seni naga ilahi dapat melukai naga api. Bagi Kinfei yang, ini hanyalah kabar baik yang sangat besar. Itu benar-benar melukai skala nagaku. Pada saat yang sama. Naga api melayang di langit dan melihat sisik naga yang rusak di ekor raksasa itu. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya, tapi segera dipenuhi amarah. Tidak bisa dimaafkan. Sama sekali tidak bisa dimaafkan. Kinbatian. Hari ini, aku akan mengirim keturunanmu ke neraka dan bersatu kembali denganmu. Naga api itu mengeluarkan raungan marah saat kekuatan sucinya melonjak. Meskipun menekan budidayanya, kekuatan-kekuatan sucinya jauh melampaui Kinfei yang. Kekosongan dalam radius puluhan ribu mil langsung hancur dan runtuh. Di tanah, pasir kuning mengepul, menutupi langit dan matahari. Kinfei yang, pergilah ke neraka untukku. Suaranya seperti bel yang keras, mengguncang langit. Kekuatan ilahi itu seperti air terjun besar, mengalir turun dari langit, langsung menuju ke Kinfei yang. Murid Kinfei yang mengerut, dan dia buru-buru menghindar. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa aura kekuatan suci terkunci erat pada dirinya. Dalam situasi ini, dia tidak punya cara untuk mengelak. Karena dimanapun dia bersembunyi, kekuatan suci akan mengikutinya. Kecuali dia memasuki kastil. Namun sebelumnya, dia telah bersumpah untuk tidak menggunakan kastil tersebut. Ledakan. Dia mengertakan gigi dan mengaktifkan armornya. Senjata ilahi. Naga api mengangkat alisnya. Saya hanya mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan Changsue dan kastil. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak tahu cara menggunakan senjata ilahi lainnya. Ini bukan pelanggaran sumpah, kan? Kinfei yang berkata dengan dingin. Tidak. Naga api menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan rasa jijik, dan berkata, Selama kamu tidak menggunakan Changsue dan kastilnya, kamu dapat menggunakan senjata dewa sebanyak yang kamu mau, karena aku tidak peduli dengan mereka. Sama sekali. Jangan terlalu sombong. Kinfei yang meraung dengan marah. Cahaya keemasan keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi semburan emas, melawan arus dan meledak menuju kekuatan ilahi. Kembalikan formula. Ledakan. Dalam sekejap. Cahaya keemasan dan kekuatan suci bertabrakan di langit. Mendesah. Itu sia-sia. Li Yun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Inti dari kekuatan ilahi dan pertempuran Ki sangat berbeda. Jika kekuatan ilahi adalah langit, maka pertempuran Ki adalah seekor semut di bawah langit. Mereka tidak berada pada level yang sama. Oleh karena itu, setelah naga api menggunakan kekuatan sucinya, tidak peduli apa yang dilakukan Kinfei yang tidak mungkin untuk memblokirnya. Tapi di saat berikutnya, dia tercengang. Dia melihat cahaya keemasan dan kekuatan ilahi menemui jalan buntu di langit. Bagaimana ini mungkin? Tidak hanya Li Yun, Ning Ming He juga kaget. Sejauh yang saya tahu, ini adalah seni ilahi yang menantang surga yang telah dikuasai Tuan Muda, yang disebut formula pengembalian. Ini bisa memberimu rasa obatmu sendiri. Jika Tuan Muda juga seorang dewa perang, maka saya yakin dengan formula kembali ini saja, Tuan Muda dapat menekan naga api. Kata Pohon Wilo. Namun, sebelum dia selesai berbicara, kekuatan ilahi menghancurkan cahaya kemasan seperti pisau panas menembus mentega dan meledak ke arah Kinfei Yang. Meski hanya beberapa tarikan napas, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa return formula itu luar biasa. Li Yun bergumam. Ning Ming He mengangguk setuju. Tapi di saat yang sama, semua orang khawatir. Menghadapi kekuatan dan kemarahan naga api, bisakah Kinfei Yang benar-benar menahannya? Engah. Melihat Kinfei Yang lagi. Return formula hancur, dan dia mengalami cedera yang sangat serius. Lengannya di bawah armor terkoyak dan darah mengalir keluar. Bahkan ada bekas darah di tubuhnya. Tetapi, semangat juang di matanya tidak pernah padam. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan kalah. Karena jika dia kalah di sini, semua orang di sekitarnya akan mati. Meskipun kekuatan sucinya sangat menakutkan, dia memiliki hati yang menolak untuk mengaku kalah. Astaga! Dia mengambil satu langkah ke depan dan terbang menuju Aola Utama. Naga api tertegun dan mencibir, kamu bahkan belum melakukan pemanasan, dan kamu sudah melarikan diri. Kinfei Yang melihat ke Aola Utama dan menutup telinga. Haha! Kinbatian, tahukah kamu, ini adalah keturunanmu. Bahkan aku merasa malu padamu. Naga api tertawa berulang kali, ekspresinya penuh kebanggaan. Dia menatap Kinfei Yang dan berkata, kemanapun kamu lari, itu jalan buntu. Kekuatan ilahi mendekat dengan cepat. Aura kematian menyelimuti hati Kinfei Yang. Tapi dia tidak panik sama sekali. Dia mendarat di depan pintu Aola Utama dan kemudian berbalik untuk melihat kekuatan suci yang mengalir ke arahnya. Ledakan! Kekuatan suci meledak ke arahnya. Dalam sekejap, Kinfei Yang maju selangkah dan menghilang tanpa jejak. Rumus langkah. Itu sebanding dengan teleportasi. Ledakan! Kekuatan suci meledak di pintu Aola Utama. Tapi pintu Aola Utama bahkan tidak bergeming. Bajingan! Kamu benar-benar melanggar sumpahmu. Naga api langsung marah. Dia mengira Kinfei Yang bersembunyi di kastil. Siapa bilang aku melanggar sumpahku? Suara Kinfei Yang terdengar. Naga api tertegun dan melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat Kinfei Yang berdiri di depannya saat ini. Kapan kamu muncul? Dia memandang Kinfei Yang dengan heran. Saya baru saja datang. Kinfei Yang tersenyum dingin dan menatap pintu Aola Utama dengan sedikit penyesalan di matanya. Sebenarnya, dia melakukan ini karena dia ingin meminjam kekuatan suci naga api untuk menghancurkan pintu Aola Utama. Namun kekokohan pintu ini di luar imajinasinya. Pria misterius itu tidak membohonginya, ingin memasuki Aola ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Sangat cepat! Mungkinkah itu teleportasi? Hati naga api penuh keraguan. Menghilang dalam satu langkah. Ini hanya bisa dilakukan melalui teleportasi. Tapi Kinfei Yang ini jelas hanya seorang kaisar tempur, bagaimana dia bisa menguasai teleportasi. Seni ilahi. Itu benar, itu pasti semacam seni dewa tambahan. Seni ilahi yang sebanding dengan teleportasi. Berapa banyak seni dewa yang menentang surga yang dimiliki anak ini? Jika anak ini juga seorang dewa tempur, maka hasil dari pertempuran ini. Memikirkan hal ini. Naga api tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Jika Kinfei Yang juga seorang dewa perang, maka mungkin dialah yang akan mati dalam pertempuran ini. Tidak. Ancaman anak ini terlalu besar, bahkan melebihi Kinbatian. Dia harus disingkirkan hari ini, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Mata naga api menjadi dingin. Astaga! Tubuhnya bergerak seperti sambaran petir, menyapu ke depan Kinfei Yang dan menyapu ekor raksasanya. Kekosongan di sini langsung runtuh. Kinfei Yang maju selangkah dan menghilang lagi. Saat berikutnya, dia muncul di belakang naga api. Dia melihat kehampaan yang runtuh, matanya penuh kerinduan. Inilah kekuatan dewa tempur. Bahkan jika budidayanya ditekan, dengan tubuh dewa yang menakutkan, dia masih bisa menghancurkan kehampaan. Ledakan. Kemudian. Sebelum naga api sempat bereaksi, dia mengeluarkan pedang Phoenix ilahi dan menebas tubuh naga api dengan sekuat tenaga. Dentang. Percikan beterbangan kemana-mana. Retakan segera muncul di salah satu sisik naga. Seperti yang diharapkan dari artefak dewa yang telah melahirkan roh. Melihat ini, Kinfei Yang sangat gembira. Meskipun Divine Phoenix Blade belum pulih, ketajamannya tidak berkurang. Tentu saja. Jika pulih, akan lebih mengerikan lagi. Bajingan kecil, kamu sedang mendekati kematian. Merasakan sakit di punggungnya, naga api sangat marah. Dalam sekejap, ia mengangkat ekor raksasanya, dan tanpa berbalik, ia langsung menghantam Kinfei Yang. Bagi ahli level naga api, retaknya sisik naga memang hanya sedikit menyakitkan. Tapi itu juga memalukan. Apalagi lawannya adalah karakter kecil seperti Kinfei Yang, ia tidak bisa mentolerirnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.